Nada suara tetua Klankong sangat serius dan serius, yang membuat Luoping dan yang lainnya menyadari pentingnya misi ini. Dengan kata lain, misi yang akan mereka terima pastinya sangat rahasia dan penting. Selain itu, sepertinya ini terkait dengan keamanan domain abadi. Memikirkan betapa berbahayanya misi ini, banyak orang yang merasa berkonflik dan ingin menolak misi ini. Namun, mereka sekarang berada di Klankong dan tidak ada yang berani menolak secara terbuka. Mereka hanya bisa memikirkannya di dalam hati. Poin kedua adalah misi ini sangat berbahaya dan rahasia. Kemungkinan besar Anda akan kehilangan nyawa. Saya tahu banyak dari Anda yang tidak mau menerima misi seperti itu, tetapi demi keamanan domain abadi, saya tidak punya pilihan selain memaksa Anda menerimanya. Setelah penatua keluarga Kong selesai berbicara, dia melepaskan 100 sinar cahaya dari tubuhnya dan terbang menuju Luoping dan yang lainnya. Sebelum mereka sempat bereaksi, sinar cahaya sudah memasuki tubuh mereka. Ini adalah jenis cacinggu yang kuat. Ia sudah memasuki tubuhmu. Sebelum misi dimulai, cacinggu ini hanya akan berhibernasi. Kamu dapat yakin dan melakukan urusanmu sendiri. Saat misi hendak dilaksanakan, kalian semua harus datang ke Klankong. Jika kalian terlambat, cacinggu ini akan segera terbangun di bawah kendaliku. Saat itu, kalian pasti akan mati. Tetua Klankong berkata lagi. Luoping dan yang lainnya mendengar ini dan terkejut. Mereka segera mulai memeriksa tubuh mereka, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak cacinggu bahkan setelah sekian lama. Meski begitu, tidak ada yang meragukan perkataan sesepuh Klankong. Mereka semua tahu bahwa memang ada cacinggu di tubuh mereka. Setiap orang memiliki pemahaman tentang cacinggu, tetapi jenis cacinggu terlalu banyak. Setiap orang hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentangnya. Tentu saja, mereka tidak tahu jenis cacinggu apa yang digunakan oleh tetua Klankong. Untuk memurnikan cacinggu, seseorang harus mahir dalam teknikgu. Teknikgu adalah jalur kultivasi yang sangat langka dan istimewa. Pada dasarnya, hanya garis keturunan dan ras khusus yang dapat memahami dan mewarisi teknikgu. Meskipun orang banyak tidak mengetahui bagaimana tetua keluarga Kong ini memperoleh cacinggu ini, dengan kekuatan dan status pihak lain, cacinggu yang dimilikinya jelas bukan barang biasa. Tak satupun murid yang berani mengatakan apapun tentang tindakan keluarga Kong. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Namun, saat ini, mereka semakin penasaran dengan misi misterius tersebut. Tuan, bolehkah saya bertanya misi seperti apa yang harus kami laksanakan? Seorang murid bertanya. Baiklah, aku akan memberitahumu detail misinya sekarang. Saya yakin semua orang sudah tahu tentang kamar dagang Han Yan, jadi saya akan langsung ke pokok permasalahan. Saat ini, semua keluarga kelas satu lainnya sudah mulai mencari bukti klan sangguan dan kamar dagang Han Yan. Kejahatan Perdagangan. Selain itu, mereka diam-diam mengatur kekuatan, bersiap untuk melenyapkan klan sangguan dan kamar dagang Han Yan pada waktu yang tepat. Dalam penyelidikan sebelumnya, keluarga kelas satu lainnya, keluarga Bai, secara tidak sengaja menemukan markas rahasia kamar dagang Han Yan. Di pangkalan rahasia ini, sejumlah besar anggota kamar dagang Han Yan, serta anggota domain iblis dan domain iblis, berkumpul di sana. Agar tidak memperingatkan musuh, keluarga Bai tidak mengambil tindakan apapun setelah menemukan pangkalan rahasia lainnya dari kamar dagang Han Yan. Setelah itu, keluarga kelas satu lainnya juga menemukan pangkalan rahasia yang sama. Penatua keluarga Kong berhenti di sini dan memandangi seratus murid di depannya dengan mata berbinar. Meskipun penatua keluarga Kong telah mengatakan begitu banyak, dia masih tidak menyebutkan misi spesifiknya. Namun, itu cukup mengejutkan seratus murid. Saya tidak menyangka kamar dagang Han Yan berkolusi dengan domain iblis dan domain iblis. Selain itu, mereka memiliki pangkalan rahasia di semua wilayah domain abadi. Sepertinya keinginan klan sangguan untuk mendominasi alam abadi sangat kuat. Untungnya, senior Hu Yan Suo berhasil diselamatkan dan mengungkap rencana klan sangguan. Kalau tidak, sudah terlambat saat mereka mulai melaksanakan rencana mereka. Saya kira misi yang harus kita terima kali ini harus terkait dengan markas rahasia kamar dagang Han Yan. Luo Ping sudah menebak-nebak di dalam hatinya. Murid-murid lain sepertinya memikirkan sesuatu, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi pengertian. Setelah penyelidikan rahasia terhadap berbagai keluarga kelas satu, kami memiliki pemahaman umum tentang pertahanan dan pengoperasian pangkalan rahasia kamar dagang Han Yan. Meskipun pertahanan pangkalan rahasia ini tidak terlalu kuat, ketika dibangun, mereka menambahkan susunan penghancur diri ke dalam susunan pertahanan. Setelah budidaya musuh melebihi alam abadi emas, susunan pertahanan akan segera menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan segala sesuatu di pangkalan rahasia. Tujuan kami adalah untuk mendapatkan saksi dan bukti di pangkalan rahasia. Oleh karena itu, kami tidak boleh membiarkan susunannya hancur dengan sendirinya. Semakin rendah budidaya penyusup, semakin rendah kemungkinan memicu susunan pertahanan. Oleh karena itu, misi Anda adalah memasuki pangkalan rahasia kamar dagang Han Yan, menangkap orang-orang itu, dan mengumpulkan bukti. Kali ini, tetua keluarga Kong akhirnya memberitahu mereka tentang misi yang harus mereka terima. Dia juga memberitahu mereka tentang situasi markas rahasia kamar dagang Han Yan. Ketika seratus murid mendengar ini, mereka semua menghirup udara dingin. Meskipun mereka semua adalah individu yang sombong dengan kekuatan luar biasa, mereka masih merasa sangat menolak misi ini. Bagaimanapun, kamar dagang Han Yan dibangun oleh keluarga sangguan, keluarga kelas satu. Ada banyak ahli di kamar dagang, dan mereka memiliki pemahaman mendalam tentang empat seni pemurnian pil, senjata, susunan, dan jimat. Bahaya markas rahasia kamar dagang Han Yan sudah jelas. Pasti ada banyak ahli di pangkalan rahasia, dan ada juga ahli dari alam iblis dan alam iblis. Dengan budidaya mereka, dapat dikatakan bahwa memasuki markas rahasia kamar dagang Han Yan seperti mengirim domba ke dalam mulut harimau. Tuan, misi ini terlalu berbahaya. Dengan budidaya kita, bahkan jika kita berhasil memasuki pangkalan rahasia, bagaimana kita bisa mengalahkan para ahli di pangkalan rahasia? Kultivasi kami terlalu rendah, dan saya khawatir itu hanya akan menunda misi. Saya harap Anda mempertimbangkannya dengan hati-hati. Seorang murid berbicara tanpa berbahasa basi. Murid lainnya juga mengangguk setuju. Banyak dari mereka yang buka mulut dan mengutarakan pendapatnya. Maknanya mirip dengan apa yang dikatakan murid sebelumnya. Meskipun Luoping dan Jin Nan tidak berbicara, mereka juga tidak mau menerima misi ini. Bagaimanapun, ini adalah misi yang dapat mempertaruhkan nyawa mereka. Tentu saja, saya tahu misi ini berbahaya. Kalau tidak, saya tidak akan mengadakan kompetisi untuk memilih seratus murid dengan kekuatan dan potensi luar biasa. Meskipun budidaya Anda relatif rendah, potensi Anda tidak terbatas. Agar operasi ini dapat dilakukan dengan lancar, kami keluarga kelas A telah bergabung dan bersama-sama membuat pil abadi yang dapat meningkatkan budidaya dan kekuatan Anda dalam waktu singkat. Waktu. Proses pemurnian ramuan ini sangat lambat dan rumit. Sekarang hanya sebagian saja yang disempurnakan. Proses pemurniannya akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, sebelum misi dimulai, Anda masih punya cukup waktu untuk melakukannya. Barang-barangmu sendiri. Tetua keluarga Kong menghentikan para murid untuk berbicara, dan kemudian memberi tahu mereka alasan mengapa mereka dipilih. Obat mujarab yang dapat meningkatkan budidaya. Mendengar ini, seratus murid memahami poin kuncinya. Meskipun budidaya mereka rendah, begitu mereka meminum ramuan ini, budidaya mereka akan meningkat. Namun obat mujarab ini akan menimbulkan kerugian dan efek samping bagi orang yang meminumnya. Kecuali jika ini adalah pilihan terakhir, sangat sedikit petani yang mau mengambilnya. Selain itu, semua orang sangat prihatin tentang seberapa besar ramuan yang dimurnikan oleh keluarga kelas satu dapat meningkatkan budidaya mereka. Lagi pula, jika peningkatannya tidak tinggi, masih akan sulit bagi mereka untuk menyelesaikan misinya. Tuan, berapa level ramuan ini dapat meningkatkan budidaya kita? Berapa lama kenaikan ini akan bertahan? Apa efek samping yang akan timbul setelah hasil obat mujarab hilang? Seorang murid bertanya. Pak, bolehkah saya menanyakan kapan misi tersebut akan dilaksanakan agar kita bisa siap secara mental? Murid lain menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Pertama, ramuan ini dapat meningkatkan budidaya Anda setidaknya lima tingkat kecil. Semakin rendah budidaya aslinya, semakin besar peningkatannya. Selain itu, bakat budidaya dan potensi orang yang mengambilnya juga dapat mempengaruhi peningkatannya. Semakin besar potensinya, semakin tinggi levelnya. Pernah ada seseorang yang meningkatkan budidayanya sebanyak 15 level kecil. Tentu saja ini adalah hanya sebuah contoh. Anda akan beruntung jika dapat meningkatkan budidaya Anda sebanyak 10 level kecil. Pil abadi semacam ini dapat dipertahankan selama setengah jam. Setelah waktunya habis, orang yang mengkonsumsinya akan kembali ke keadaan semula. Namun, budidayanya akan dibatasi untuk waktu yang singkat, dan kekuatan fisiknya akan dibatasi. Juga akan menjadi sangat lemah. Kedua, misi ini akan dilaksanakan 100 tahun kemudian. Saya harap Anda dapat mengatur waktunya dengan wajar. Momomong, Gu yang aku masukkan ke dalam tubuhmu sebelumnya, meskipun untuk menahanmu, itu juga merupakan Gu yang menyelamatkan nyawa. Untuk memastikan keselamatanmu, saat kalian semua dapat berpartisipasi dalam misi, Gu ini dapat menyelamatkan hidupmu di saat hidup dan mati. Namun, setelah Gu menyelamatkan tuanmu, kamu harus segera datang ke keluarga Kong untuk mencariku. Jika tidak, jika ada penundaan, kamu tetap akan kehilangan nyawamu. Setelah datang ke keluarga Kong, kamu harus tetap di dalam keluarga Kong sampai misi dimulai. Kali ini tetua keluarga Kong menjawab pertanyaan kedua murid itu secara mendetail, dan juga memberitahu mereka informasi tambahan. Orang-orang yang awalnya sangat menentang Gu sedikit meredah saat ini. Bagaimanapun, Gu ini bisa menyelamatkan nyawa mereka di saat kritis. Domain abadi penuh dengan bahaya, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan aman. Bahkan jika mereka tidak ingin menghadapi bahaya yang mengancam nyawa, mereka masih cukup bersyukur memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa dari Gu. Setiap orang kurang lebih memahami situasi obat mujarab saat ini. Mereka masih bisa menerima besarnya kenaikan tersebut. Bagaimanapun, itu baik bagi mereka untuk meningkatkan budidaya mereka setidaknya lima tingkat kecil. Di antara mereka, kecuali monster seperti Luoping, mereka pada dasarnya adalah dewa palsu tingkat sembilan ke atas. Yang tertinggi secara alami adalah dewa mistik tingkat lima. Setelah peningkatan budidaya, banyak dari mereka dapat mencapai alam abadi emas. 992 Bahkan Fals Immortal Level 9 dapat meningkatkan budidayanya ke alam Golden Immortal selama dia memiliki potensi yang cukup. Dapat dikatakan bahwa ramuan tersebut juga dapat menguji potensi seorang kultifator sampai batas tertentu. 100 murid tidak lagi sekuat sebelumnya. Bagaimanapun, mereka telah diracuni dan tidak punya cara untuk melawan. Sekarang, mereka tahu bahwa racun itu dapat menyelamatkan tuan mereka satu kali dan ramuan itu dapat meningkatkan budidaya mereka. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Bahaya datang bersamaan dengan tantangan dan peluang. Lagipula, jika mereka dapat menyentuh ambang alam abadi emas dengan bantuan ramuan, akan sangat membantu bagi mereka untuk naik ke alam abadi emas di masa depan. Selain itu, manfaat tersembunyi terbesar dari ramuan tersebut adalah racunnya dapat menyelamatkan tuannya. Tuan, berapa banyak anggota yang ada di markas rahasia kamar dagang Han Yan? Dan apa budidaya mereka? Lu Woping bertanya. Lu Woping telah mengalami banyak hal. Tentu saja, temperamennya tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Selagi dia santai, dia tidak lupa mempertimbangkan situasi musuh. Setelah mendengar pertanyaan Lu Woping, banyak murid menoleh ke tetua keluarga Kong, ekspresi mereka berubah. Mereka ingin mengetahui situasi markas rahasia kamar dagang Han Yan. Tetua keluarga Kong memandang Lu Woping dan berkata, itu pertanyaan yang bagus. Menurut penyelidikan rahasia dari berbagai keluarga kelas satu, situasi para anggota di markas rahasia kamar dagang Han Yan pada dasarnya adalah sama. Ada sekitar 100 orang di pangkalan rahasia. Sedangkan untuk budidaya mereka, yang tertinggi adalah Dewa Emas tingkat 5. Setelah budidaya Anda meningkat, Anda akan mampu menghadapi mereka dengan kekuatan tempur Anda. Tentu saja, ada ahli peerless immortal di antara mereka. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Kami akan mengirim peerless immortal yang sesuai untuk menangani mereka. Kami hanya dapat mengirim satu peerless immortal karena kami akan membuka terowongan spasial untuk mengirimmu langsung ke markas rahasia. Tetua keluarga Kong menjawab pertanyaan Luoping tanpa ragu-ragu. Mendengar ini, para murid merasa lega. Jika ada terlalu banyak ahli di pangkalan rahasia, mereka tidak akan mampu melawan mereka. Namun, banyak murid mendengar sesuatu yang aneh dalam nada suara sesepu itu. Mereka merasa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Namun, karena tetua keluarga Kong dengan sengaja menyembunyikan kebenaran, mereka tidak akan bisa mendapatkan jawaban meskipun mereka terus bertanya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berhati-hati ketika saatnya tiba. Baiklah, jika kamu tidak memiliki pertanyaan lain, kamu dapat kembali. Ingat, jangan ungkapkan apapun tentang misi ini. Jika tidak, kalian semua akan mati. Tetua dari keluarga Kong mengingatkan semua orang. Dipahami. Setelah menjawab, para murid meninggalkan halaman di bawah bimbingan para pelayan keluarga Kong. Segera, hanya tiga murid yang tersisa dari seratus murid. Kong Houtian awalnya adalah anggota keluarga Kong, jadi dia tentu saja tidak perlu pergi. Namun, Patriark dan tetua keluarga Kong bingung dengan kenyataan bahwa Luoping dan Jin Nan tetap tinggal. Apalagi yang kalian berdua inginkan. Kong Yin, kepala keluarga Kong, bertanya pada Luoping dan Jin Nan. Senior, begini. Kami khawatir Sekte Pedang Wuxu akan merugikan Sekte kami, jadi kami ingin meminta Senior untuk melindungi Sekte kami. Luoping menjelaskan alasan mengapa mereka berdua tetap tinggal. Sebelum datang ke keluarga Kong untuk menerima hadiah mereka, Luoping telah menerima pesan dari Sue Linglong, memintanya untuk melangkah maju dan meminta keluarga Kong untuk menjaga Sekte Dewa Linglong. Bagaimanapun, Sekte Pedang Wuxu adalah Sekte Abadi Kelas 1. Bahkan jika mereka tidak bertindak secara terbuka, serangan diam-diam sudah cukup untuk melukai para orang-orang dari Sekte Ilahi Linglong. Untuk memastikan keselamatan para ahli dan murid Sekte tersebut, Sue Linglong akhirnya menerima saran kepala sekolah dan meminta Luoping untuk melangkah maju dan menggunakan hubungannya dengan Kong Houtian untuk meminta bantuan keluarga Kong. Mendengar ini, kepala keluarga Kong tidak menjawab. Sebaliknya, dia langsung meninggalkan halaman. Melihat ini, para tetua lainnya juga pergi satu demi satu. Hanya Luoping, Jin Nan, dan Kong Houtian yang tersisa. Saudara Luo, ayo pergi. Saya sudah memberitahu patriar keluarga tentang apa yang Anda katakan. Jangan khawatir, Sekte Pedang Wuxu pasti tidak akan berani menyerang Sekte Ilahi Linglong secara diam-diam. Kong Houtian berkata pada Luoping. Setelah berbicara, dia langsung menarik Luoping dan Jin Nan keluar halaman. Meskipun Luoping dan Jin Nan agak bingung, mereka tetap mengikuti Kong Houtian dan pergi. Di luar menara kota-kota Yongming, di kapal abadi Sekte Ilahi Linglong, ada sosok tambahan selain orang-orang dari Sekte Ilahi Linglong. Itu adalah Kong Houtian. Senior Sue, ayo berangkat. Kong Houtian berkata pada Sue Linglong. Baiklah, kali ini aku harus merepotkan keponakan bela diri Houtian. Sue Linglong berkata sambil tersenyum. Senior Sue terlalu sopan. Kakak Luo dan aku adalah teman lama. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan Sektemu dalam bahaya. Kata Kong Houtian. Keponakan bela diri Houtian memang benar. Karena itu masalahnya, saya tidak akan bersikap tidak masuk akal dan akan segera berangkat. Sue Linglong tidak berkata apa-apa lagi dan langsung memberi perintah untuk berangkat. Oleh karena itu, para tetua dari Sekte Ilahi Linglong secara langsung mengendalikan kapal abadi untuk terbang dan meninggalkan kota Yongming. Setelah mereka pergi, banyak kapal abadi lainnya juga mengikuti dari belakang, membentuk barisan panjang di belakang Sekte Ilahi Linglong. Tidak jauh dari sana, di kapal abadi Sekte Pedang Wuxu, semua orang melihat kapal abadi Sekte Dewa Linglong yang akan berangkat dengan amarah dan depresi. Sialan, Sekte Dewa Linglong memang jahat. Mereka sebenarnya membuju keluarga Kong untuk melindungi mereka. Sekarang, kita tidak punya kesempatan untuk menyentuh mereka. Seorang tetua dari Sekte Pedang Wuxu berkata dengan marah. Keluarga Kong telah mengumumkan bahwa mereka akan mengirim murid mereka yang luar biasa Kong Houtian ke Sekte Ilahi Linglong untuk berlatih dan belajar. Mereka juga akan meminta Sekte Abadi di sepanjang jalan untuk melindunginya. Sekarang, ada begitu banyak Sekte Abadi yang mengikuti di belakang kapal abadi Linglong Divine Sekte. Bagaimana kita akan menyerang? Kata sesepuh lainnya dengan marah. Tidak perlu bicara lebih banyak. Ayo kembali ke Sekte. Kata Master Sekte dari Sekte Pedang Wuxu. Suaranya dipenuhi dengan ketangguhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Para tetua lainnya tidak berani berkata apa-apa lagi. Mereka segera memulai kapal abadi dan pergi. Meskipun para tetua itu tidak berbicara lagi, wajah mereka masih dipenuhi amarah. Terutama Jianhong, yang melihat ke arah di mana Sekte Ilahi Linglong pergi dengan tatapan tajam. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Adapun Duan Muyun, setelah kekalahannya, dia tetap berada di kapal abadi dan tidak menunjukkan wajahnya. Dekat gunung abadi Linglong, kapal abadi Sekte Ilahi Linglong berhenti. Semua orang meninggalkan kapal abadi. Beberapa terbang kembali ke Sekte mereka, sementara yang lain terbang. Apakah kalian semua berencana untuk kembali dan berkultivasi? Namong Xiaodi bertanya pada mereka. Ya, kultivasi kita masih terlalu rendah. Kita harus memanfaatkan waktu untuk berkultivasi. Kata Jiaw King Yun. Saya harus meningkatkan kultivasi saya sesegera mungkin dan kembali ke kota Jin untuk mengambil kembali posisi penguasa kota yang semula menjadi milik saya. Kata Jinan. Yang lain juga berbicara satu demi satu, berencana untuk kembali ke Sekte mereka untuk berkultivasi. Saudara Kong dan aku ada yang harus dilakukan. Kita perlu keluar sebentar. Kata Luoping. Meski yang lain menganggapnya aneh, mereka tidak bertanya terlalu banyak. Bagaimanapun, ini adalah masalah pribadi Luoping. Tidak pantas bagi mereka untuk bertanya terlalu banyak. Saya harap saudara Luo berhati-hati. Bagaimanapun, Anda telah menyinggung cukup banyak musuh. Kata Jinan. Jangan khawatir, aku akan berhati-hati. Setelah Luoping mengatakan itu, dia meninggalkan gunung abadi Linglong bersama Kong Hao Tian dan terbang jauh. Adapun Jinan dan yang lainnya, mereka kembali ke Sekte mereka untuk berkultivasi. Di kota Namong, sosok Luoping dan Kong Hao Tian muncul di jalan. Mereka berjalan langsung ke titik teleportasi. Setelah mereka berdua dengan cepat membayar sejumlah batu jiwa abadi yang diperlukan, mereka mengambil titik teleportasi dan meninggalkan kota Namong tanpa menarik perhatian apapun. Apakah ini kota perbatasan tempat klan Bai berada? Itu memang terlihat seperti klan asing. Luoping berkata sambil melirik orang-orang dengan pakaian aneh dan bangunan yang tampak aneh. Sementara itu, Luoping dan Kong Hao Tian sedang berjalan di jalan yang asing. Bangunan di kedua sisi jalan itu seperti bak pokukus, membentuk setengah lingkaran. Selain pintu masuk, tidak ada tepian atau sudut. Tentu saja, lagi pula, klan Bai bukan hanya salah satu dari sepuluh klan kelas satu teratas, tapi juga klan asing. Anggota inti klan Bai semuanya adalah anggota klan perbatasan yang berdarah murni. Ada pun anggota klan lainnya, meskipun garis keturunan mereka tipis, mereka masih memiliki tingkat garis keturunan klan perbatasan yang berbeda-beda. Dengan kata lain, banyak orang dengan nama keluarga Bai di dunia tingkat rendah memiliki garis keturunan klan perbatasan. Begitu orang-orang ini mempelajari seni serangga berbisa atau seni racun, kecepatan kultivasi mereka akan sangat cepat. Klan Bai mengandalkan seni serangga berbisa dan seni racun untuk tetap berada di antara sepuluh klan kelas satu teratas. Selain itu, mereka adalah klan kelas satu lama dengan fondasi yang tak tergoyahkan. Kong Haotian memberi tahu Luoping semua yang dia ketahui tentang klan Bai. Mendengar ini, Luoping memiliki pemahaman lebih jauh tentang klan Bai. Dia sangat terkejut. Meskipun dia sudah memahami klan Bai dan mengetahui bahwa klan Bai adalah klan asing, dia tidak menyangka bahwa banyak orang dengan nama keluarga Bai di dunia tingkat rendah akan memiliki garis keturunan klan perbatasan. Setelah mendengar kata-kata Kong Haotian, Luoping tiba-tiba teringat pada Bai Yi di alam fana. Meskipun Bai Yi mungkin telah kembali ke debu, mereka telah melalui suka dan duka bersama-sama. Saat itu, Bai Yi adalah seorang ahli seni serangga berbisa. Di usia muda, dia sudah memiliki metode pengendalian racun yang brilian. Sekarang Luoping memikirkannya, pihak lain pasti memiliki garis keturunan klan perbatasan. Tampaknya klan Bai memang tidak sederhana, terutama seni serangga berbisa dan seni racun mereka. Itu adalah metode yang mustahil untuk dilawan. Luoping berkata sambil menghela nafas. Memang benar, bahkan di alam yang sama, sangat sulit bagi para penggarap lain untuk menjaga dan melawan seni serangga berbisa dan seni racun dari klan Bai. Jika mereka ceroboh, mereka mungkin terkena seni serangga berbisa dan seni racun. Seni racun Meskipun seni serangga berbisa dan seni racun dari klan Bai sangat aneh dan menakutkan, ada klan kelas satu lain yang dapat menahannya. Itu adalah Lu Klan, salah satu dari sepuluh klan kelas satu teratas. Klan Lu Mahir Dalam Seni Pengobatan Pencapaian mereka dalam seni pengobatan bisa dikatakan berada di puncak kesempurnaan. Pada dasarnya, semua jenis seni serangga berbisa dan seni racun dapat disembuhkan oleh para ahli dari klan Lu. Klan Lu Itu juga karena klan Lu memiliki koneksi yang sangat baik. Baik itu klan atau sekte abadi, tidak ada yang mau menyinggung klan Lu dengan mudah. Lagi pula, akan selalu ada saat ketika mereka membutuhkan bantuan. Kong Houtian berkata lagi. 993 Saya pernah mendengar bahwa keluarga Lu mengembangkan pengobatan dan dao. Mereka tidak hanya memiliki pencapaian tinggi dalam dao pengobatan, tetapi pencapaian mereka dalam dao keabadian juga tidak bisa diremehkan. Selain itu, jumlah ahli tingkat tinggi di keluarga Lu berada di urutan teratas dari sepuluh keluarga besar. Selain itu, keluarga Lu juga merupakan keluarga veteran kelas 1, jadi wajar jika mereka menjadi kuat. Kata Lu Oping. Itu wajar. Meskipun Kaisar Manusia Senior telah mengembangkan keluarga Jiang menjadi salah satu dari sepuluh keluarga besar kelas 1 dalam waktu singkat, masih ada kesenjangan jika dibandingkan dengan keluarga veteran kelas 1 ini. Kong Houtian tiba-tiba menyebut keluarga Jiang yang didirikan oleh Kaisar Manusia Jiang Zheng, membandingkannya dengan keluarga Bai dan keluarga Lu, yang merupakan keluarga veteran. Meski begitu, pengalaman legendaris Kaisar Manusia Senior sudah cukup membuat kita takjub. Baiklah, jangan bicarakan hal ini lagi dan cepatlah. Lu Oping mengubah topik pembicaraan. Baiklah, menurut peta domain abadi, keluarga Zhu tidak menonjol di antara keluarga kelas 2, jadi agak jauh dari kota perbatasan. Namun, jika kita menggunakan susunan teleportasi, kita masih bisa sampai di sana dengan cepat. Kong Houtian berkata sambil membenamkan kekuatan jiwanya ke dalam gulungan batu giyok. Kalau begitu ayo pergi. Lu Oping berkata sambil dia dan Kong Houtian pergi ke susunan teleportasi lain, dan kemudian langsung membawa susunan teleportasi ke kota abadi keluarga Zhu. Dalam waktu singkat, Lu Oping dan Kong Houtian telah muncul di susunan teleportasi lain, dan kemudian, menurut peta domain abadi, mereka terbang lurus ke suatu arah. Setengah jam kemudian, mereka muncul di lembah kosong, tapi kali ini, ada seorang wanita tambahan di samping mereka. Wanita itu tampak seperti wanita berusia 30-an, dan begitu dia memasuki lembah, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Inilah tempatnya, inilah tempat di mana tubuh fisikku hilang. Kata wanita itu. Lalu apa yang bisa kami bantu? Lu Oping bertanya. Ketika wanita itu mendengar ini, dia menenangkan diri dan berkata, meskipun lembah ini berada di bawah yurisdiksi klan Zhu, lembah ini sudah ada sejak lama. Bahkan para ahli klan Zhu tidak berani dengan santai melangkah ke dalamnya. Justru karena itulah saya tidak punya pilihan selain memasuki lembah agar tidak diburu. Setelah masuk, saya benar-benar memahami misteri dan keunikan lembah tersebut. Namun, pada akhirnya, karena lukaku terlalu parah, aku tidak punya pilihan selain menggunakan teknik rahasia untuk menyegel tubuh fisikku dan memadatkan kekuatan jiwaku. Kemudian, aku menggunakan metode khusus untuk menerobos kehampaan dan memasuki dunia. Dunia tingkat rendah tempatmu berada, menempati tubuh ini. Awalnya, kupikir akan butuh waktu lama bagiku untuk kembali ke alam abadi. Siapa sangka aku akan benar-benar bertemu denganmu di sini? Mungkin, ini juga keberuntunganku. Wanita itu memandang Luo Ping dan meratap. Ketika Luo Ping dan Kong Hao Tian mendengar ini, mereka tidak berbicara. Lagi pula, wanita itu tidak memberitahu mereka apa yang dia ingin mereka lakukan, juga tidak memberitahu mereka situasi spesifik di lembah tersebut. Melihat mata Luo Ping dan Kong Hao Tian yang bertanya-tanya, wanita itu segera melepaskan dua halai Divine Sense, menembak ke arah posisi Luo Ping dan Kong Hao Tian. Setelah Luo Ping dan Kong Hao Tian membaca informasi dari Divine Sense, wajah mereka menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Saya benar-benar tidak menyangka ras kuno seperti itu tersembunyi di lembah ini. Saya benar-benar tidak sabar untuk melihatnya. Kata Luo Ping. Iya, konon ras ini sudah ada sejak zaman keabadian kuno. Belakangan, mereka punah di era keabadian sejahtera. Saya tidak menyangka masih ada orang yang tersisa di lembah ini. Ini sungguh mengasihkan. Kong Hao Tian juga berseru. Informasi ini hanya yang saya tahu, dan semuanya ada di pinggiran lembah. Adapun situasi di dalam lembah, saya tidak tahu. Meskipun ras ini lembut dan cinta damai, jika kita masuk tanpa izin ke wilayah mereka tanpa izin, mereka akan tetap mengambil inisiatif untuk mempertahankan dan melawan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Coba jelaskan tujuan kunjungan kita sebelum mereka mengambil tindakan, agar tidak terjadi konflik dengan mereka. Wanita itu memperingatkan Luo Ping dan Kong Hao Tian. Oke, ayo masuk sekarang. Luo Ping menganggup dan berkata. Kemudian, mereka bertiga berjalan langsung menuju lembah. Mengikuti arah arus, mereka dengan cepat pergi ke kedalaman puluhan mil. Saat mereka terus masuk lebih dalam, lembah itu menjadi semakin lebar. Gunung-gunung di kedua sisinya menjadi semakin tinggi, dan sungai di tengahnya menjadi semakin lebar. Namun, cahayanya menjadi lebih redup. Karena Luo Ping dan Kong Hao Tian telah memperoleh beberapa informasi tentang lembah dari Divine Sense wanita tersebut, mereka tidak terkejut dengan perubahan ini. Mereka bertiga berjalan beberapa saat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ruang di depan mereka berubah lagi. Itu bukan lagi sebuah lembah, tapi hutan yang sangat subur. Pohon-pohon tinggi itu menghijau dan rimbun dengan dahan dan dedaunan. Tidak mungkin melihat tepian hutan dengan mata telanjang. Hutan juga gelap. Seperti yang dikatakan Senior Su, ada dunia berbeda di lembah ini. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan lembah biasa dari luar. Siapa sangka ada hutan lebat di dalamnya? Terlebih lagi, tidak ada bahaya di lembah luar. Begitu penyusup lengah dan tiba-tiba memasuki hutan, mereka akan dihadapkan pada segala macam bahaya di dalam hutan. Terjebak. Luo Ping melihat ke hutan di depan mereka dan berkata, Jika aku tidak dijebak oleh anggota klanku dan terluka parah, aku tidak akan berani memasuki tempat ini dengan mudah. Bagaimanapun, lembah ini selalu sangat aneh dan misterius. Dikatakan bahwa makhluk abadi yang tak tertandingi dari klan kami pernah memasuki lembah dan tidak pernah kembali. Sejak itu, lembah tersebut menjadi tempat ketakutan di klan kami. Jika saya tidak memasuki lembah secara pribadi untuk melihatnya, saya mungkin akan seperti orang-orang di keluarga saya yang dipenuhi rasa takut terhadap segala sesuatu di lembah. Faktanya, ini hanya imajinasi mereka. Wanita itu berkata dengan nada emosi dalam suaranya. Baik itu orang biasa atau seorang kultifator abadi, ketakutan di hati seseorang seringkali datang dari hal yang tidak diketahui. Bahkan keluarga kelas 2 yang sangat besar masih tidak dapat menghilangkan kutukan ini. Kata Kong Hao Tian. Itu benar, aku yakin senior Zhu tidak akan memasuki lembah dengan gegabu jika dia tidak terdorong ke jalan buntu. Lagipula, tempat di mana makhluk abadi yang tiada taranya tidak bisa kembali pasti penuh dengan bahaya yang tak ada habisnya. Meski kita hanya perlu memasuki pinggiran hutan, namun tetap saja terdapat bahaya yang belum diketahui. Kita harus ekstra hati-hati. Luoping mengingatkannya. Tentu saja. Jika kita bertemu dengan orang-orang dari klan itu dan mereka tidak memberi kita kesempatan untuk berbicara, kita tidak punya pilihan selain memaksa masuk. Bahkan jika jumlah anggota klan yang lebih sedikit dan lebih lemah di pinggiran hutan, kita masih akan menarik lawan yang lebih kuat jika kita terjebak dalam pertempuran sengit. Oleh karena itu, kita harus mencapai tujuan kita secepat mungkin. Kata wanita itu. Ketika Luoping dan Kong Hao Tian mendengar ini, mereka mengangguk. Kemudian, mereka bertiga mulai berjalan menuju hutan. Wuss. Begitu mereka bertiga menginjakan kaki di hutan, suara anak panah yang tak terhitung jumlahnya menembus udara terdengar di sekitar mereka. Anak panah putih keperakan melesat ke arah mereka dari segala arah, mengarah ke Luoping dan yang lainnya. Anak panah yang padat itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka sudah mencapai mereka bertiga. Untungnya, mereka sudah bersiap dan segera melakukan pembelaan. Luoping mengaktifkan cahaya ilahi tubuh spiritual lima elemen dan memblokir anak panah tersebut. Kemudian, dia terus berjalan ke dalam hutan tanpa melambat. Kong Hao Tian melepaskan aura biru di sekelilingnya dan dengan mudah memblokir serangan anak panah di sekitarnya. Sedangkan untuk wanita itu, dia melepaskan penghalang pertahanan berwarna merah. Itu memang formasi serangan skala besar yang dibuat dengan menggunakan medan sekitarnya. Meskipun kekuatan formasi ini tidak terlalu kuat, tidak mudah untuk menutupi area hutan yang begitu luas. Luoping mengamati sekeliling dan berkata, Kami sudah bergerak lama sekali, namun anak panah ini masih terus mengarah ke arah kami. Ini membuktikan bahwa jangkauan serangan formasi ini sangat besar. Dengan pencapaian saudara Luo dalam formasi, saya yakin Anda seharusnya dapat menemukan mata formasi dari formasi ini dan menghancurkannya, bukan? Kong Hao Tian bertanya, Ya, selama aku meluangkan waktu, aku bisa menghancurkan formasi ini. Namun, kita tidak perlu melakukannya. Itu hanya akan membuat mereka marah. Kata Luo Ping. Memang benar, tujuan kami hanyalah membantu senior Zhu menemukan tubuhnya. Kami harus menghindari masalah apapun jika kami bisa. Kong Hao Tian mengangguk. Panah cahaya suci, ini hanya dilepaskan dengan bantuan kekuatan formasi. Karena jangkauan serangannya sangat besar, maka sangat lemah. Jika mereka benar-benar kuat, itu akan cukup untuk membunuh makhluk abadi yang tiada taranya. Tentu saja, di era kuno keabadian, panah cahaya suci yang paling kuat dapat membunuh penguasa abadi. Meskipun ras itu telah lama menghilang dari alam abadi, berbagai faksi di alam abadi memiliki catatan dan legenda tentang mereka. Sejak zaman keabadian, berbagai faksi telah dipenuhi dengan kerinduan dan ketertarikan yang tak ada habisnya terhadap ras ini. Mereka telah mencoba berkali-kali untuk menemukan sisa-sisa ras ini, namun tidak berhasil. Siapa yang menyangka bahwa aku akan bertemu dengan salah satu anggota ras di lembah ini secara kebetulan? Aku penasaran metode apa yang mereka gunakan untuk menyembunyikan diri hingga hari ini. Wanita itu berkata dengan nada emosi. Dia memberi nama anak panah itu secara langsung, seolah-olah dia tahu sesuatu tentang anak panah itu. Dia juga tahu sedikit tentang balapan di hutan. Suaranya penuh kegembiraan. Dikatakan bahwa ras ini menghormati kebaikan dan menjauhi kejahatan. Mereka sangat ramah terhadap semua ras yang baik hati, dan memandang semua ras jahat sebagai musuh. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa ras yang baik hati dan cinta damai seperti itu menghilang tanpa jejak. Pasti ada rahasia di balik ini. Luoping berkata dengan tegas. 994 Siapa tahu, tapi jika kita bisa bertemu orang-orang dari ras ini di hutan ini, itu bisa dianggap semacam keberuntungan. Sekarang, saya sangat menantikan untuk bertemu mereka. Kong Houtian membuka mulutnya dan berkata, Saya juga. Luoping berkata sambil tersenyum. Mari kita mulai urusannya dulu. Selama kita menemukan tubuhku dan membiarkanku kembali ke sana, tidak akan ada masalah jika kamu ingin bertemu dengan orang-orang dari ras elf. Wanita itu segera mengingatkan. Jangan khawatir, karena kita di sini, kita pasti akan membantu senior Su menemukan tubuhnya. Luoping membuka mulutnya dan berkata. Saat suara Luoping jatuh, anak panah di sekitarnya tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh perisai cahaya putih yang terus-menerus. Perisai cahaya ini bergerak bola balik secepat kilat, tiba di samping ketiga orang itu dalam sekejap mata. Ratusan dan ribuan perisai cahaya putih besar dengan cepat mengepung ketiga orang itu, dan kemudian membentuk tiga batas perisai cahaya besar yang tersegel, dengan cepat berputar ke arah berlawanan arah jarum jam. Di dalam batas perisai cahaya, bila cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis, seperti sabit yang sangat tajam, menebas tubuh Luoping dan dua orang lainnya. Luoping dan dua orang lainnya berhenti bergerak ketika perisai cahaya muncul. Pada saat ini, meskipun mereka dikelilingi oleh batas perisai cahaya, ketiga orang itu tidak memiliki sedikitpun kepanikan di wajah mereka. Kekuatan Lima Elemen Luoping berteriak dengan suara rendah, langsung melepaskan kekuatan lima elemen, langsung menyebarkan bila cahaya di sekitarnya, dan bahkan batas perisai cahaya pun hancur dengan ledakan keras. Namun, karena terlalu banyak perisai cahaya di hutan, lapisan batas perisai cahaya yang tak terhitung jumlahnya telah terbentuk di sekitar ketiga orang tersebut. Ketika lapisan terdalam hancur, batas perisai cahaya di luar segera mulai menggantikannya. Dengan peningkatan terus-menerus dari batas perisai cahaya, kekuatan penindas yang dilepaskan dari batas tersebut meningkat dengan cepat, secara bertahap menghancurkan tubuh Luoping. Di bawah serangan kekuatan Lima Elemen Luoping yang kuat, perisai cahaya yang perlahan menutup itu hancur dan menghilang satu per satu. Mereka sama sekali bukan ancaman. Kecepatan hancurnya perisai cahaya sangat cepat, tetapi Luoping masih dikelilingi oleh lapisan perisai cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa cepat terbentuknya perisai cahaya di hutan. Saat Luoping melakukan serangan balik, dia melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar untuk merasakan kekuatan dan frekuensi penghalang perisai cahaya. Ekspresi keheranan perlahan muncul di wajahnya. Setiap dua perisai cahaya yang berdekatan melepaskan dua kekuatan ekstrim. Yang satu sangat ganas, sedangkan yang lainnya sangat lembut. Selain itu, frekuensi fluktuasinya juga sangat berbeda. Serangan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh ahli biasa. Namun, meskipun metode serangan Light Shield Barrier sangat aneh, kekuatannya masih relatif lemah. Jika Anda ingin menghancurkannya, Anda hanya perlu mengandalkan keunggulan kekuatan Anda. Luoping segera melihat keunikan dari batas perisai cahaya ini, dan merasa sangat heran di dalam hatinya. Namun, batas perisai cahaya ini masih belum mampu menjebaknya. Sambil berpikir, Luoping langsung mengendalikan lima elemen untuk melancarkan serangan balik paling sengit. Lima elemen yang sangat kuat melonjak dengan hebat, menghancurkan batas perisai cahaya di sekitar tubuhnya dan menghilang satu demi satu. Dalam sekejap mata, semua batas perisai cahaya dalam radius beberapa puluh meter di sekitar Luoping menghilang. Oleh karena itu, dia mengambil langkah maju tanpa ragu-ragu. Di bawah kendalinya, lima elemen menopang batas pertahanan yang sangat besar, menyelimuti radius beberapa puluh meter sepenuhnya, mencegah perisai cahaya untuk terus mendekat. Tidak jauh dari situ, Kong Hao Tian dan Wanita Bambu juga membubarkan batas perisai cahaya di sekitar tubuh mereka, lalu melepaskan batas pertahanan mereka sendiri, menghalangi perisai cahaya di luar. Ketiganya dipisahkan hampir 300 meter, dan berjalan ke depan pada saat yang bersamaan. Di bawah penghalang batas pertahanan mereka, perisai cahaya diblokir dari jauh, dan kemudian dihancurkan oleh kekuatan yang dilepaskan oleh mereka bertiga. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membentuk batas perisai cahaya. Saat mereka bertiga terus bergerak maju, perisai cahaya yang dilepaskan dari hutan bertahan selama beberapa waktu, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Setelah itu, mereka berubah menjadi pedang pendek sepanjang setengah kaki, dan menembak ke arah kelompok Luoping dari segala arah. Kelompok Luoping terus melepaskan kekuatan mereka tanpa ada perubahan ekspresi, dan mulai melawan pengepungan pedang pendek. Karena mereka sudah bersiap, dan ditambah dengan fakta bahwa serangannya memang sangat lemah, ketiganya tidak mengalami kesulitan untuk memblokirnya. Selanjutnya, kelompok Luoping memblokir beberapa jenis serangan berbeda. Saat mereka semakin dalam, kekuatan serangannya secara bertahap meningkat. Saat ini, mereka sudah merasakan banyak tekanan. Ada gua bawah tanah 50 km di depan. Tubuhku tersembunyi di sana. Awalnya, aku tidak punya pilihan lain. Berpegang pada keberuntungan terakhir, aku menyegel tubuhku di sana, dan kemudian menggunakan teknik rahasia untuk menerobos kehampaan. Kupikir orang-orang dari klan elf ini kemungkinan besar akan merusak tubuhku, tapi kekuatan jiwa yang kutinggalkan di segel tidak rusak sedikitpun. Meski aku merasa sangat aneh dan bingung, selama tubuhku aman, tidak apa-apa. Aku tidak ingin mencari tahu alasannya. Wanita itu menahan serangan di sekitarnya saat dia berbicara dengan Luoping dan Kong Haotian. Mendengar ini, Luoping dan Kong Haotian menganggup dan tidak berbicara, tapi terus bergerak maju. Saat ini, serangan di hutan berubah lagi. Serangan aslinya menghilang, dan ada keheningan sementara di dalam kampaan. Hal ini membuat kelompok Luoping merasa sangat bingung. Eh, kenapa serangannya tiba-tiba berhenti? Ini seharusnya tidak benar. Apa terjadi sesuatu di sini? Luoping sangat bingung. Lagi pula, dari informasi yang dia peroleh dari Divine Sense Wanita Zhu, masih ada serangan di lokasi ini. Pada saat ini, keheningan yang tiba-tiba membuat pikiran pertama Luoping muncul. Mungkinkah terjadi sesuatu di hutan? Kong Haotian dan wanita bermarga Zhu juga memiliki ekspresi kosong di wajah mereka. Mereka bertiga saling memandang dan menggelengkan kepala. Saat mereka hendak berbicara, tiba-tiba ada perubahan dalam kehampaan. Staff sihir yang panjangnya 100 meter muncul di kehampaan dan dengan cepat mendekati kelompok Luoping. Dalam sekejap mata, itu sudah berada di atas kepala mereka. Seperti semua senjata ofensif sebelumnya, staff sihir masih memancarkan cahaya putih. Cahaya putih yang dipancarkannya suci dan damai. Namun, tekanannya seperti gunung, membuat kelompok Luoping merasakan tekanan yang kuat. Staff sihir ini, meskipun sulit untuk menentukan level pastinya, tekanan ini saja sudah cukup untuk menjelaskan kekuatannya. Secara logika, jika orang yang menyerang kita menggunakan kekuatan penuhnya, tongkat sihir ini seharusnya bisa membunuh atau melukai kita bertiga. Namun, itu hanya memenjarakan kita. Mungkinkah dia ingin menangkap kita hidup-hidup? Luoping dipenjarakan dengan kuat oleh kekuatan yang dikeluarkan oleh staff sihir. Keraguan yang kuat muncul di hatinya. Saat ini, lusinan sosok muncul di kehampaan. Mereka dengan cepat terbang dari jauh dan mendarat di atas tongkat sihir. Para peri. Luoping terkejut sekaligus bahagia. Meskipun dia belum pernah melihat para elf sebelumnya, dia yakin bahwa lusinan sosok yang muncul di kehampaan adalah para elf. Luoping secara alami sangat tertarik dengan ras yang sudah sangat kuat di era abadi kuno ini. Meski tubuhnya di penjara, tatapannya mengikuti gerakan para elf. Namun, setelah para elf terbang ke arah tongkat sihir di atas kepalanya, dia tidak lagi bisa melihat sosok mereka. Kenapa kalian bertiga menerobos masuk ke dalam hutan cahaya suci? Terutama wanita ini. Ini kedua kalinya kamu datang ke sini. Mungkinkah kamu ingin mati? Suara wanita yang sedikit serak namun kuat muncul di kehampaan dan menanyai Luoping dan dua lainnya. Ketika Luoping dan dua orang lainnya mendengar ini, mereka saling bertukar pandang. Baru kemudian wanita bermargasu menjawab. Senior, kamu benar-benar pandai bercanda. Siapa yang mau mati? Saya berharap senior dapat membuat pengecualian dan mengizinkan kami bertiga memasuki gua bawah tanah di depan. Selama aku mendapatkan kembali tubuh fisikku, kami bertiga akan segera meninggalkan tempat ini. Selanjutnya, aku jamin kami tidak akan membocorkan situasi di sini. Wanita bermargasu menyatakan niatnya tanpa ragu-ragu. Ia juga memberikan jaminan untuk menghilangkan kewaspadaan dan kecurigaan pihak lain. Lagipula, tidak ada yang tahu sudah berapa lama para elf bersembunyi di sini. Sekarang setelah mereka mengetahui rahasia ini, para elf mungkin akan membunuh mereka untuk membungkam mereka. Huff, terakhir kali kamu datang ke sini, kamu terluka parah. Jika bukan karena aku tidak merasakan aura jahat dari tubuhmu, apakah kamu pikir kamu berhasil memasuki gua bawah tanah? Awalnya aku ingin membiarkanmu menjalani hari-hari terakhir hidupmu dengan damai. Aku tidak menyangka kamu akan menggunakan teknik rahasia untuk menyegel tubuh fisikmu dan menggunakan kekuatan jiwamu untuk melarikan diri. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Saya pikir Anda perlu menghabiskan ratusan ribu tahun untuk kembali. Saya tidak menyangka Anda akan kembali hanya dalam beberapa puluh ribu tahun. Anda cukup cepat. Tidak masalah bagimu untuk mendapatkan kembali tubuh fisikmu. Namun, tidak akan mudah untuk meninggalkan hutan cahaya suci. Suara wanita yang serak dan kuat terdengar lagi dan berbicara kepada wanita bermargazu. Di bawah, wanita bermargazu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia jelas terkejut dengan kata-kata elf itu. Jadi seniorlah yang menunjukkan belas kasihan. Junior ini sangat berterima kasih. Aku tahu senior khawatir kita akan membocorkan situasi di sini. Jika senior tidak mempercayai kita, kita bisa membuat sumpah iblis hati. Dengan cara ini, senior seharusnya bisa membiarkan kita pergi, kan? Setelah wanita itu mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia menyatakan tekadnya untuk menjaga rahasia dan membuat sumpah setan hati. Tidak. Kamu salah. Aku tidak melarangmu pergi karena aku takut kamu akan membocorkan rahasia tempat ini. Sebaliknya, aku ingin meminta bantuanmu. Namun, bantuan ini mungkin sedikit merepotkan dan berbahaya. Demi kelangsungan ras kita, aku tidak punya pilihan selain memaksa kamu untuk membantu. Suara serak itu kembali berbicara. Apa? Membantu? Ini menyangkut kelangsungan hidup ras elf. Luoping menjadi semakin bingung. 995. Ini adalah masalah hidup dan mati bagi ras elf. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Aku hanya khawatir kami terlalu lemah untuk bisa berguna. Kata wanita bambu. Kalau begitu kamu salah. Jika kamu tidak bisa berguna, untuk apa aku mencarimu? Tepatnya, di antara kalian bertiga, penggarap konfusianisme ini adalah kuncinya. Dia juga alasan utama mengapa saya memutuskan untuk meminta bantuan Anda. Kata anggota klan elf Rache terus terang. Penggarap konfusianisme yang dia sebutkan secara alami adalah Kong Houtian. Dan mendengar kata-katanya, Kong Houtian tidak hanya menjadi semakin bingung. Luoping dan wanita bambu juga sama. Ikuti saya ke tempat berkumpulnya perlombaan kita. Saya akan menceritakan keseluruhan ceritanya. Pada saat itu, Anda secara alami akan memahami segalanya. Jangan khawatir, saya akan meminta anggota klan saya untuk memindahkan tubuh fisik Anda dari gua bawah tanah ke tempat berkumpul. Setelah anggota klan elf Rache selesai berbicara, dia tidak menunggu Luoping dan dua lainnya menjawab. Dia secara langsung mengendalikan staff sihir untuk melepaskan kekuatan dan membawa Luoping dan dua lainnya menjauh dari tempat ini. Dengan kilatan cahaya, Luoping dan dua lainnya muncul di tempat lain. Ketika mereka melihat sekeliling dengan jelas, mereka semua tercengang. Ini. Luoping memandangi ribuan klan elf Rache di kehampaan sekitarnya. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan keterkejutannya saat ini. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun masih ada anggota klan ras elf yang tersisa di hutan ini, akan cukup baik jika jumlah mereka paling banyak beberapa ratus. Bagaimanapun, ras elf telah terlalu lama menghilang dari domain abadi. Dari era keabadian kuno hingga sekarang, setidaknya sudah 10 miliar tahun. Waktu yang lama sudah cukup untuk membuat sebuah perlombaan menghilang sepenuhnya. Sudah cukup baik untuk memiliki beberapa ratus anggota klan yang tersisa. Tapi sekarang, di depan Luoping, ada ribuan klan elf Rache. Hanya ini yang mereka lihat. Mungkin masih banyak lagi yang tidak muncul. Luoping merasakan dan menemukan bahwa budidaya klan elf Rache ini umumnya tidak tinggi. Kebanyakan dari mereka berada di alam abadi semu. Hanya ada beberapa lusin yang tidak dapat dia rasakan. Apa? Apakah kamu sangat terkejut? Tidak mengherankan. Klan kita telah bersembunyi terlalu lama. Saat ini, di wilayah abadi, banyak orang mengira bahwa klan kita telah dimusnahkan. Siapa sangka masih banyak anggota klan kita di wilayah ini? Hutan cahaya suci. Faktanya, apa yang kamu lihat hanyalah sebagian saja. Di seluruh hutan cahaya suci, ada lebih dari 30 ribu anggota klan kita. Anggota klan lainnya semuanya sedang memperbaiki senjata suci klan kita. Peri yang mengendalikan staff dan membawa Luoping dan dua lainnya ke sini berkata. Artefak suci penjaga klan. Lebih dari 30 ribu anggota klan. Kali ini, Luoping dan dua lainnya terkejut sekali lagi. Senior, berapa tingkat artefak suci? Bagaimana para bangsawan bisa bersembunyi begitu lama? Wanita bermarga zu mau tidak mau bertanya. Luoping dan Kong Houtian juga punya banyak pertanyaan. Mereka ingin tahu mengapa ras elf menghilang. Sekarang setelah mereka mendengar pertanyaan wanita bermarga zu, mereka secara alami melihat ke arah peri yang mengendalikan staff. Klan ras elf sedikit lebih kecil dan lebih lemah dari ras manusia. Mereka semua memiliki sepasang sayap di punggung mereka. Meski warnanya berbeda, semuanya sangat tipis. Setiap anggota klan elf race memiliki penampilan yang sangat halus. Wajah mereka mungil dan fitur wajah mereka terlihat jelas. Terutama matanya yang besar, yang warnanya berbeda-beda. Mereka tampak sangat cantik. Meskipun elf yang mengendalikan tongkat itu tampak sedikit lebih tua karena usianya, aura yang dia tunjukkan masih mulia dan suci. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anya. Saya adalah imam besar ras elf. Saya bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan dan perkembangan ras elf. Sayangnya, saya tidak mampu memikul tanggung jawab ini. Itulah sebabnya klan kami mengalami krisis dan hampir musnah. Meskipun kami berhasil menyelamatkan anggota klan yang tersisa dengan bantuan artefak suci, artefak suci tersebut rusak parah. Bahkan sekarang, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Peri yang mengendalikan staf memperkenalkan dirinya. Nada suaranya mengungkapkan kesedihan dan ketidakberdayaan. Artefak suci adalah senjata yang levelnya lebih tinggi daripada artefak abadi. Setiap artefak suci setidaknya telah menyempurnakan hukum kekuasaan yang lengkap. Di era keabadian kuno, pada dasarnya setiap ras memiliki artefak suci untuk melindungi nasib ras tersebut. Dengan kata lain, ras yang memiliki artefak suci pasti telah menguasai hukum kekuasaan secara lengkap. Misalnya, ras elf kita memiliki artefak suci yang disebut kristal cahaya suci. Hukum kekuatan yang telah kita kuasai adalah hukum cahaya. Ia berada di peringkat teratas dari berbagai hukum kekuatan. Adapun mengapa klan kita bersembunyi di sini begitu lama, ceritanya panjang. Ini karena melibatkan perang besar para dewa. Kata pendeta tinggi hanya lagi. Perang besar para dewa. Apakah itu terjadi di era keabadian kuno? Wanita bermarga zoo terus bertanya. Aku akan memberitahumu secara detail nanti. Untuk saat ini, bukankah sebaiknya kamu memperkenalkan diri? Hai Priestes hanya bertanya sambil melirik Luoping dan dua lainnya. Setelah mendengar ini, Luoping dan dua orang lainnya bereaksi dan mulai memperkenalkan diri. Saya Zhu Ying. Saya adalah tetua pelataran dalam klan zoo, klan peringkat kedua di sini. Saya dijebak oleh anggota klan saya dan secara tidak sengaja memasuki lembah. Dari sana, saya menemukan rahasia tempat ini. Kata wanita bermarga zoo. Tubuh fisiknya saat ini adalah tubuh Zulin, seorang tetua dari sekte pil luar biasa yang dia tempati di domain budidaya. Alasan dia memilih tubuh ini bukan hanya karena aura garis keturunan Zulin sangat mirip dengannya, tetapi juga karena tubuh Zulin telah mengintegrasikan sejumlah besar pilki. Sebagai putri dari master sekte pil ajaib sebelumnya, Zulin selalu tenggelam dalam seni alkimia. Pencapaiannya dalam seni alkimia sangat luar biasa dan telah mencapai level Grandmaster Alkimia level 7. Karena periode pemurnian dan eksperimen pil yang lama, tubuh fisik Zulin telah mengumpulkan pilki dalam jumlah besar. Selain itu, lautan kesadarannya cukup kuat dan kekuatan rasa ilahinya cukup kuat. Bagi Zhu Ying, dia adalah target sempurna untuk dimiliki. Zhu Ying mengandalkan kekuatan jiwanya yang sangat besar untuk menempati tubuh Zulin dengan lancar. Namun, karena batasan level domain budidaya dan budidaya Zulin, sulit bagi Zhu Ying untuk segera meningkatkan budidaya tubuh fisik ini. Awalnya, dia berpikir bahwa dia hanya bisa berkultivasi perlahan sampai dia melampaui kesengsaraan surgawi dan naik. Hanya dengan begitu dia dapat kembali ke domain abadi dan menemukan tubuh fisiknya. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Luoping di tengah jalan, yang memungkinkan dia untuk kembali ke domain abadi lebih awal. Zhu Ying dan Luoping mencapai kesepakatan. Baru kemudian Luoping membawanya ke gerbang Suantian dan membuat Zhu Ying bersumpah bahwa dia tidak akan mengungkapkan rahasia gerbang Suantian. Gerbang Suantian sangat misterius. Apapun yang dimasukkan ke dalamnya dapat dibawa ke dalam domain abadi ketika seseorang naik. Di masa lalu, Luoping tidak mengetahui tingkat gerbang Suantian. Namun, sekarang setelah dia mendengar kata-kata imam besar Ania, dia yakin bahwa gerbang Suantian adalah artefak suci. Sebagai artefak mendalam spasial kelas atas, gerbang Suantian harus mengandung kekuatan hukum ruang. Gerbang surga memiliki kemampuan untuk mempercepat waktu, sehingga juga harus mengandung kekuatan hukum waktu. Aku hanya tidak tahu apakah kedua jenis hukum ini sudah lengkap. Saat itu, Raja Suantian adalah seorang ahli di alam suci. Senjata yang dia sempurnakan tidak boleh lebih lemah dari senjata suci di alam abadi. Dari-dari sudut pandang ini, kedua jenis undang-undang ini kemungkinan besar akan lengkap. Jika itu masalahnya, maka gerbang Suantian pasti berada di eselon atas artefak suci. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak suci ras elf, kristal bercahaya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa level gerbang Suantian akan terungkap secara tak terduga seiring dengan peningkatan kultivasi dan cakra wala seseorang. Keterkejutan Luoping bertambah saat dia berspekulasi tentang level gerbang Suantian. Bagaimanapun, pada awalnya, dia berpikir bahwa gerbang Suantian kemungkinan besar adalah artefak roh yang luar biasa. Kemudian, dia mengira itu adalah artefak abadi yang kuat. Sekarang, itu adalah artefak suci yang berisi kekuatan hukum. Meskipun dia masih belum mengetahui tingkat pasti dari gerbang Suantian, gerbang itu telah menemaninya dalam waktu yang sangat lama dan membantunya mengatasi bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah ketergantungan terbesarnya untuk bertahan hidup hingga hari ini. Klan Su. Aku ingat sekarang, lebih dari 10 juta tahun yang lalu, makhluk abadi yang tak tertandingi dari klan Su menerobos ke dalam hutan Radian. Ketika dia menemukan jejak klan kita, dia mencoba menangkap kita semua. Pada akhirnya, aku tidak segan-segan menghabiskan 300 ribu tahun umurku untuk mengeluarkan teknik rahasia. Baru setelah itu aku bisa membunuhnya. Sejak itu, lukaku menjadi semakin serius. Imam besarannya tiba-tiba angkat bicara setelah mendengar perkenalan diri Zhu Ying. Jadi nenek moyang klan kami mati di tanganmu, senior. Namun, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Kematiannya tidak perlu disesali. Zhu Ying tidak berbasa-basi. Imam besarannya tersenyum puas dan tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia melihat ke arah Luo Ping. Junior ini adalah Luo Ping, murid dari Sekte Ilahi Nimble peringkat kedua. Luo Ping memberikan perkenalan sederhana. Menurutnya, tidak peduli seberapa banyak dia menjelaskan, para elf tidak akan mengerti apapun. Sekte Ilahi yang cekatan. Metode budidaya Sekte ini bisa dibilang lumayan. Meski didirikan dalam waktu yang singkat, lumayanlah kalau Sekte ini menduduki peringkat di antara Sekte Peringkat Kedua. Meskipun kultifasimu rendah, tubuhmu kuat dan kekuatan jiwamu sangat besar. Selama kamu berkultifasi dengan rajin, kamu akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Kata Imam besarannya. Luo Ping terkejut mendengarnya. Dia tidak mengira dia tahu banyak tentang Sekte Ilahi yang cekatan. Jangan kaget. Meskipun klan kita tersembunyi di sini, seringkali ada penyusup dari ras lain. Selama mereka mempunyai niat jahat, aku akan membunuh mereka dan mengekstrak informasi dalam kesadaran mereka. Meskipun kami telah bersembunyi selama 10 miliar tahun, kami selalu menyadari perubahan dan perkembangan di alam abadi. Imam besarannya melihat kebingungan Luo Ping dan menjelaskan. Begitu. Terima kasih atas penjelasanmu, senior. Luo Ping berkata dengan hormat. Imam besarannya menganggup dan memandang Kong Houtian. 996 Junior adalah Kong Houtian, murid keluarga Kong kelas 1. Kong Houtian berkata dengan hormat. Seperti yang diharapkan. Dari identitas Anda sebagai penggarap konfusianisme, saya sudah menduga bahwa Anda berasal dari keluarga Kong. Selain itu, Ki Suci dalam tubuhmu sangatlah kuat. Kamu pasti memiliki hati suci konfusianisme yang langka, bukan? Imam besarannya bertanya. Benar, penglihatan senior memang luar biasa. Junior memang memiliki hati orang suci konfusianisme. Kong Houtian berkata tanpa menyembunyikan apapun. Hahaha. Bagus sekali. Dao Surgawi penuh belas kasihan dan tidak menghancurkan suku elf. Imam besarannya tiba-tiba tertawa. Luo Ping dan dua lainnya bingung dan memandang imam besarannya dengan bingung. Artefak suci suku kita, kristal cahaya suci, telah rusak parah. Jika kita ingin memperbaikinya sepenuhnya, kita harus meminjam Ki Suci, Ki Benar, atau Ki Kebajikan. Aku sudah merasakan Ki Suci di tubuhmu, jadi aku mengundangmu ke sini. Aku harap kamu bisa membantu kami memperbaiki kristal cahaya suci. Imam besarannya menjelaskan. Begitu. Karena junior bisa membantu suku elf memperbaiki artefak suci mereka, junior tentu saja tidak akan menolak. Namun, kultivasi junior lemah. Bagaimana saya bisa memperbaiki kristal cahaya suci? Meskipun Kong Houtian tidak menolak permintaan pihak lain, dia telah mengetahui dari pihak lain bahwa tidak mudah membantu para peri. Terlebih lagi, itu sangat berbahaya. Tentu saja, dia harus mencari tahu apa sebenarnya yang harus dia lakukan. Karena kristal cahaya suci telah rusak parah, hukum cahaya di dalamnya tidak lagi lengkap. Jika Anda ingin memperbaiki kristal cahaya suci, Anda harus menyelesaikan hukum cahaya terlebih dahulu. Dengan kultivasi Anda, Anda secara alami belum bersentuhan dengan hukum cahaya. Namun, untuk memperbaiki kristal cahaya suci, Anda harus memasuki kristal cahaya suci dan secara pribadi mengalami hukum cahaya. Tidak mudah untuk memahami hukum cahaya. Ini akan memakan banyak waktu. Namun, waktu dapat dipercepat di dalam kristal cahaya suci. Waktu tidak menjadi masalah. Hal utama adalah apakah Anda dapat memahami hukum cahaya secara lengkap. Lampu. Imam Besar Anya berkata dengan sungguh-sungguh. Apa, memahami hukum cahaya? Wajah Kong Hau Tian dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun dia telah mempelajari beberapa hal tentang kekuatan hukum dari keluarga Kong, masih sangat jauh baginya untuk memahami kekuatan hukum. Bagaimanapun, bahkan Raja Abadi di domain abadi mungkin tidak dapat memahami kekuatan hukum. Tapi sekarang, Hai Priestes Anya sebenarnya ingin dia memasuki radian kristal dan memahami hukum cahaya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Meskipun dia sangat gembira bisa mendapatkan kesempatan seperti itu dengan kultifasinya saat ini, dia tidak membiarkan hal itu terlintas di kepalanya. Bagaimanapun, dengan kekuatan kultifasinya saat ini, dia masih belum memiliki kondisi untuk memahami kekuatan hukum. Jika dia berusaha keras untuk memahaminya, dia tidak hanya akan gagal, kekuatan jiwanya juga akan rusak, dan lautan kesadarannya akan rusak. Jika lebih serius, itu mungkin mempengaruhi kemajuan kultifasinya di masa depan. Pada saat ini, Kong Houtian akhirnya memahami bahaya apa yang dibicarakan oleh Imam Besar Anya. Dia mulai menyesalinya. Luo Ping dan Zhu Ying juga terkejut setelah mendengar perkataan Imam Besar Anya. Mereka tidak menyangka Kong Houtian diharuskan memahami hukum cahaya untuk memperbaiki kristal cahaya suci. Senior, bukannya saya tidak mau, tetapi dengan kekuatan kultifasi saya saat ini, bahkan jika saya ingin memahami hukum cahaya, saya tidak memiliki kekuatan tersebut. Lagi pula, di wilayah abadi, tidak banyak raja abadi yang bisa memahami hukum cahaya. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Kong Houtian segera berkata, Jangan khawatir, sejak saya mengajukan permintaan ini, saya pasti memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Memang tidak realistis mengandalkan Anda untuk memahami hukum cahaya sendiri. Bagaimanapun, kultifasi Anda belum mencapai tingkat itu. Meskipun saya belum memahami hukum cahaya secara lengkap, saya yakin pemahaman saya tentang hukum cahaya tidaklah dangkal ketika saya mengikuti Patriark saat itu. Sebelum kamu memasuki kristal cahaya suci, aku akan menanamkan pemahamanku tentang hukum cahaya ke dalam dirimu. Setelah kamu mencerna pemahamanku, kamu dapat memasuki kristal cahaya suci untuk memahaminya. Peluang kesuksesanmu akan sangat meningkat. Meskipun aku tahu ini agak sulit, klan kita telah mencapai tahap hidup dan mati. Jika kita tidak memperbaiki kristal cahaya suci, setelah rusak total, klan kita akan kehilangan dukungan artefak suci kita dan kita pasti akan musnah. Imam Besar Ania menjelaskan metode spesifiknya. Di akhir pidatonya, terlihat jelas nada ketidakberdayaan dan kesedihan. Meskipun dia pernah memiliki kultifasi yang tinggi dan kekuatan yang besar, kultifasinya telah menurun drastis. Kalau tidak, dia tidak perlu menghabiskan 300 ribu tahun umurnya untuk menggunakan seni rahasia melawan tetua abadi rumah Zhu yang tiada taranya lebih dari 10 juta tahun yang lalu. Selain itu, bahkan jika budidayanya tidak jatuh, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk memperbaiki kristal cahaya suci dan masih akan sulit untuk menyelamatkan situasi klan elf saat ini. Sebagai kultifator abadi, Luo Ping dan dua lainnya tidak bersimpati dengan kata-kata Imam Besar. Bagaimanapun, siklus hidup dan mati tidak dapat dihindari dalam pengoperasian dan perkembangan alam semesta. Namun, mereka masih sangat tertarik dan memiliki kesan yang baik terhadap klan elf. Bagaimanapun, klan elf menyukai perdamaian dan tidak suka berkelahi. Mereka tidak ingin melihat klan elf benar-benar dimusnahkan. Baiklah, karena itu masalahnya, aku akan melakukan yang terbaik. Namun, jika pada akhirnya aku tidak berhasil, aku harap kamu tidak menyalahkanku. Setelah merenung sejenak, Kong Houtian akhirnya menyetujui permintaan Imam Besar. Meskipun sangat berbahaya untuk memasuki kristal cahaya suci untuk memahami hukum cahaya, jika pendeta tinggian ia dapat menyuntikkan hukum cahaya lainnya ke dalam dirinya, tingkat bahayanya akan sangat berkurang. Jalur kultivasi pada awalnya merupakan tindakan yang menentang surga. Bahaya dan peluang selalu menyertai satu sama lain. Jika dia berhasil memahami hukum cahaya secara lengkap dalam kristal cahaya suci, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan. Bahkan jika dia untuk sementara tidak dapat menggunakan hukum cahaya karena budidayanya, kesempatan seperti itu sulit didapat. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia mungkin tidak dapat memahami hukum cahaya apapun. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Kong Houtian memutuskan untuk mengambil risiko. Sekalipun ada bahaya, dia yakin bisa selamat. Hahaha, baiklah, kalau begitu aku berterima kasih atas nama seluruh klan elf. Imam Besar Ania berkata dengan tulus. Pada saat yang sama, semua anggota klan elf yang berada di kehampaan membungkuk kepada Kong Houtian dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Kong Houtian. Senior terlalu sopan, junior ini merasa sangat tersanjung bisa melakukan sesuatu untuk klan elf. Kong Houtian berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan sombong. Setelah aku menjawab semua pertanyaanmu, kita akan mulai memperbaiki kristal cahaya suci. Aku tahu kamu penuh keraguan saat ini. Saya sudah katakan sebelumnya bahwa saya akan memberitahu anda alasan mengapa klan kami bersembunyi. Mari kita mulai, kata Imam Besar Ania. Luo Ping dan yang lainnya menjadi bersemangat ketika mendengar ini. Bagaimanapun, mereka penuh rasa ingin tahu tentang ras yang telah berkembang sejak era abadi kuno ini. Melihat ekspresi bersemangat Luo Ping dan yang lainnya, Imam Besar Ayah tidak menunda dan langsung memberitahu mereka apa yang terjadi saat itu. Alasan klan kita bersembunyi selama 10 miliar tahun adalah karena perang para dewa yang membawa seluruh alam abadi ke ambang kehancuran pada akhir era abadi kuno. Perang keabadian inilah yang menyebabkan kehancuran ras yang tak terhitung jumlahnya. Klan kami selalu menganjurkan perdamaian, jadi kami tidak ragu mengambil tindakan dalam upaya menghentikan perang keabadian. Pada akhirnya, ras kita juga hampir musnah. Perang antar dewa semakin intens. Tidak hanya ras yang tak terhitung jumlahnya yang dimusnahkan, tapi bahkan dewa kuno pun hampir sepenuhnya musnah. Setelah perang keabadian, era keabadian kuno berangsur-angsur menghilang. Setelah beberapa saat hening, alam abadi perlahan pulih dan memasuki era keabadian agung. Nada suara imam besar Ania dipenuhi dengan emosi yang tak ada habisnya saat dia sepertinya mengingat kejadian di masa lalu. Dewa kuno, Luo Ping dan yang lainnya berbisik pelan. Imam besar Ania segera menjelaskan, dewa kuno dari era keabadian kuno semuanya adalah tokoh dikdaya yang telah memahami setidaknya satu jenis hukum. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dewa kuno pada zaman itu dapat dengan mudah menghancurkan seluruh alam abadi dengan serangan biasa. Bagaimanapun, kekuatan hukum terlalu kuat. Ketika Luo Ping dan yang lainnya mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin meskipun mereka semua adalah orang-orang yang berkemauan keras. Menghancurkan seluruh alam abadi dengan serangan biasa terlalu tidak terbayangkan bagi mereka. Bahkan jika kekuatan pembangkit tenaga listrik di alam abadi tidak cukup, ukuran alam abadi masih tidak dapat diukur. Jelas tidak mudah untuk menciptakan jangkauan serangan sebesar itu. Saat ini, mereka benar-benar menyadari teror kekuatan hukum. Mereka semua penuh minat dan kerinduan akan kekuatan hukum. Kong Hao Tian bersuka cita saat ini. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki kesempatan untuk memahami hukum cahaya. Jejak kekhawatiran dan keraguan terakhir di hatinya langsung hilang. Dia berencana melakukan yang terbaik untuk memahami hukum cahaya ketika saatnya tiba. Senior, bukankah dewa kuno di zaman itu perlu menjalani kesengsaraan abadi? Zhu Ying bertanya dengan ragu. Tentu saja. Dewa kuno tidak hanya perlu menjalani kesengsaraan abadi pada saat itu, tetapi kekuatan kesengsaraan abadi juga jauh lebih kuat daripada sekarang. Justru karena kesulitan kesengsaraan abadi terlalu tinggi sehingga memicu perang keabadian di akhir era keabadian kuno. Dengan kata lain, kesengsaraan abadi adalah faktor objektif yang memicu perang keabadian. Sedangkan untuk faktor subjektif, itu karena banyak dewa kuno pada saat itu menemukan cara untuk meningkatkan tingkat keberhasilan kesengsaraan abadi. Imam besar Ania menjawab pertanyaan Zhu Ying dan menjelaskan faktor subjektif dan objektif yang menyebabkan perang keabadian. Senior, metode apa yang ditemukan oleh para dewa kuno untuk meningkatkan tingkat keberhasilan kesengsaraan abadi? Itulah mengapa perang keabadian yang begitu tragis terjadi? Lu Woping bertanya. 997. Cara ini masih berkaitan dengan kekuatan hukum. Saya tidak tahu kapan ini dimulai, tetapi makhluk abadi kuno ini tiba-tiba menemukan bahwa semakin lengkap hukum yang mereka pahami, semakin tinggi peluang mereka untuk sukses selama kesengsaraan abadi. Meskipun ini terdengar agak tidak masuk akal dan tidak masuk akal, pada saat itu, hal ini memang terjadi dan mendapat persetujuan dari banyak orang. Jadi, makhluk abadi kuno itu mulai memikirkan cara untuk memahami hukum yang lebih lengkap. Pada awalnya, mereka masih rasional, tetapi seiring berjalannya waktu, beberapa makhluk abadi kuno mulai mengalihkan perhatian mereka ke makhluk abadi kuno lainnya. Metode lain untuk memahami seperangkat hukum yang lengkap terlalu lambat dan sulit. Metode tercepat adalah dengan membunuh dewa kuno lainnya dan mengambil seperangkat hukum mereka yang lengkap. Kemudian, perbaiki dan pahami hukum tersebut untuk mengubahnya menjadi seperangkat hukum Anda sendiri yang lengkap. Banyak hal yang tidak dapat dihentikan begitu dimulai. Pada akhirnya, semua makhluk abadi kuno mulai bertarung satu sama lain, dan itu mempengaruhi para pembudidaya di bawah alam abadi kuno. Perang abadi akhirnya dimulai dengan cepat. Imam besar Anya menjawab pertanyaan Luoping dengan lugas dan menjelaskan faktor subyektif dari pertempuran abadi. Jadi begitu, seperti kata pepatah, keinginan itu tidak ada habisnya. Selama godaan keuntungannya cukup, bisa membuat siapapun kehilangan rasionalitasnya. Luoping berkata dengan sedikit emosi. Iya, semua ini disebabkan oleh keinginan. Makhluk abadi kuno ini berupaya melampaui kesengsaraan abadi dan berhasil naik ke alam suci. Agar berhasil melampaui kesengsaraan abadi, mereka dapat mengabaikan segalanya. Mereka bahkan tidak akan kelopak mata jika mereka harus membantai seluruh ras, karena di mata mereka, kehidupan ras-ras ini tidak dapat dibandingkan dengan jalan mereka. Budidaya abadi Awalnya, budidaya abadi adalah masalah menempa hati dao seseorang dan mengembangkan karakter seseorang. Faktanya, itu membutuhkan hati dao yang teguh, tekat yang kuat dan pantang menyerah, serta ketekunan. Sama sekali bukan hati jahat yang dengan sengaja membantai orang yang tidak bersalah. Namun, dalam proses kultivasi, banyak kultivator abadi yang didorong oleh keinginan dan secara bertahap menyimpang dari jalur kultivasi normal dan memulai jalur kejahatan. Sebenarnya, selama mereka tidak menyimpang terlalu banyak, itu tidak menjadi masalah. Begitu mereka menyimpang dari jalan yang benar, mereka akan merosot sepenuhnya ke jalan kejahatan. Saat itu, makhluk abadi kuno itu telah kehilangan rasionalitasnya karena mereka ingin berhasil mengatasi kesengsaraan abadi dan naik ke alam suci. Alasan lainnya adalah karena mereka terpengaruh oleh hukum gelap astral kegelapan. Kata pendeta tinggiannya. Klan roh gelap. Senior, apakah kamu berbicara tentang klan roh kegelapan, salah satu dari delapan klan roh yang selalu menentang klan elf? Kong Houtian bertanya. Benar, ini balapannya. Klan astral kegelapan memupuk kekuatan kegelapan, dan hukum yang mereka pegang adalah hukum kegelapan, yang bertentangan dengan hukum cahaya klan kami. Oleh karena itu, klan astral kegelapan dan klan kami selalu berselisih satu sama lain. Kekuatan kegelapan yang dikembangkan oleh klan roh kegelapan dapat memicu hasrat batin setiap ras, menyebabkan mereka menghasilkan kekuatan jahat di dalam hati mereka. Akan sulit bagi mereka untuk mengendalikan diri, dan pada akhirnya, mereka akan kehilangan akal sehat. Bahkan dewa kuno dari era abadi kuno merasa sulit untuk melawan dewa kuno dari klan roh kegelapan yang memiliki hukum kegelapan. Itulah sebabnya mereka perlahan-lahan kehilangan akal, yang menyebabkan perang para dewa. Imam Besar Anya menjelaskan, Aku tidak menyangka klan astral kegelapan begitu kuat. Pantas saja klan mereka begitu bangga sampai sekarang. Meski jumlah mereka sangat sedikit, jejak klan astral kegelapan masih bisa ditemukan di alam abadi. Menurut senior, klan astral kegelapan seharusnya secara diam-diam menambahkan bahan bakar ke dalam api dalam perang para dewa di era abadi kuno. Hal ini menyebabkan perang antara dewa kuno, yang menyebabkan kehancuran ras yang tak terhitung jumlahnya dan akhir dari era keabadian kuno. Kata Zhu Ying. Berbeda dengan klan elf yang menghilang tanpa jejak di alam abadi, meskipun klan astral kegelapan jarang aktif di alam abadi, jejak mereka masih dapat ditemukan. Misalnya, Duanmu Gou, jenderal klan Duanmu, yang pernah ditemui Luoping sebelumnya, telah mengambil klan astral kegelapan sebagai hewan peliharaan abadinya. Justru karena klan astral kegelapan masih ada sehingga tidak ada yang terlalu terkejut. Itu benar. Dapat dikatakan bahwa klan astral kegelapan adalah kekuatan pendorong terbesar di balik perang para keabadian. Itu juga karena klan astral kegelapan mengumpulkan sejumlah besar dewa kuno untuk melawan klan kita sehingga klan kita menderita kerugian besar. Kerugian besar dan hampir musnah. Kata pendeta tinggi Anya. Senior, setelah perang keabadian, seharusnya masih banyak dewa kuno yang tersisakan. Secara logika, dewa kuno telah menguasai kekuatan hukum dan kekuatan mereka sangat tinggi. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk bertahan hidup selama 10 miliar tahun. Tetapi mengapa tidak ada dewa kuno yang muncul di alam abadi? Mereka tidak mungkin binasa bersama-sama, bukan? Luoping tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini dan bertanya. Zhu Ying dan Kong Houtian menganggup bingung saat mendengar ini. Mereka tidak dapat memahami hal ini. Aku juga tidak tahu secara spesifik. Lagi pula, saat itu, untuk melestarikan anggota klan yang tersisa, Patriar klan kita menggunakan teknik terlarang. Dia secara paksa mengaktifkan kristal cahaya suci untuk melepaskan serangan terkuatnya. Kemudian, dia menggunakan teknik penyegelan untuk menyegel kristal cahaya suci. Sejak itu, klan kami telah sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Setelah lebih dari 5 miliar tahun, segel Saint Light Crystal secara bertahap melemah dan klan kami dapat memperoleh jejak kontak dengan dunia luar. Pada saat itu, alam abadi telah memasuki era keabadian yang luar biasa. Terlalu banyak waktu telah berlalu sejak era keabadian kuno, jadi saya tidak tahu apa hasil dari perang keabadian. Namun, saya punya beberapa spekulasi di hati saya. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, mungkin kebenarannya akan terungkap di masa depan, atau mungkin tidak akan pernah diketahui. Pendeta tinggi Anya menggelengkan kepalanya. Jelas sekali, dia juga sangat bingung dan penasaran dengan hasil dari perang para dewa. Melihat ekspresi penasaran di wajah Luoping dan yang lainnya, Imam Besar Anya melanjutkan, kemungkinan pertama adalah para dewa kuno itu terluka parah setelah pertempuran besar. Bahkan jika beberapa dari mereka mampu mempertahankan kekuatan mereka, itu sangat disayangkan. Sulit untuk berhasil melampaui kesengsaraan abadi. Dengan kata lain, dewa kuno ini pada dasarnya mati di bawah kesengsaraan abadi. Mereka yang berhasil melampaui kesengsaraan abadi secara alami naik ke wilayah suci. Spekulasi ini sepertinya masuk akal, tapi tidak bisa dicermati. Lagi pula, normal bagi dewa kuno untuk bertahan selama 10 miliar tahun tanpa melampaui kesengsaraan abadi. Kemungkinan kedua adalah pertempuran antara dewa kuno telah menarik perhatian para ahli Sein Rilem, sehingga mereka mengirim ahli untuk membunuh semua dewa kuno di alam abadi atau mengasingkan mereka ke ruang khusus, kata Qin Wen Tian. Sebagai perbandingan, aku merasa kemungkinan para dewa kuno ini diasingkan lebih tinggi. Lagi pula, bahkan ahli wilayah suci pun tidak akan berani membunuh begitu banyak dewa kuno dengan begitu saja. Adapun kemungkinan ketiga, itu juga yang paling dapat diandalkan. Artinya, pertempuran antara makhluk abadi kuno menyebabkan seluruh alam abadi, menjadi tidak stabil, mengakibatkan munculnya robekan spasial raksasa yang memindahkan semuanya ke ruang lain. Selain itu, semuanya terjebak dalam ruang tertentu. Hai Priestes Anya mengungkapkan ketiga spekulasinya. Dia lebih cenderung mempercayai kemungkinan ketiga. Ketika Luoping dan dua lainnya mendengar ini, mereka berpikir keras. Setelah mencerna perkataan Hai Priestes Anya, mereka mengangguk. Kata-kata senior sangat masuk akal, tapi bagaimanapun juga, kami belum melihat cara dewa kuno. Terlebih lagi, dengan pengetahuan kami, kami tidak dapat membuat analisis apapun. Tampaknya mustahil bagi dewa kuno untuk muncul di alam abadi saat ini. Lagi pula, sangat sulit untuk memahami hukum lengkap di alam abadi saat ini. Ngomong-ngomong, bolehkah saya mengetahui basis kultifasi senior saat itu? Zhu Ying bertanya. Saat itu, aku hanyalah seorang raja abadi yang telah memahami sebagian dari hukum cahaya. Di alam abadi saat ini, aku adalah eksistensi puncak. Namun, di era abadi kuno, jumlah raja abadi sama banyaknya dengan mereka. Adalah bulu pada seekor lembu. Kekuatanku hanya rata-rata di antara para raja abadi. Imam besar Anya menjawab dengan jujur. Dengan pemahaman senior tentang sebagian hukum cahaya, kau hanyalah rata-rata di antara para raja abadi. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan raja abadi di era abadi kuno. Junior punya pertanyaan lain untuk ditanyakan pada senior. Bolehkah saya tahu kapan alam abadi lahir dan sudah berapa lama ada? Zhu Ying bertanya lagi. Dia awalnya berasal dari alam abadi, jadi dia secara alami sangat tertarik dengan sejarah alam abadi. Dia ingin tahu kapan alam abadi lahir. Dao abadi sangat luas dan dunia tidak ada habisnya. Sejarah lahirnya dunia spasial bukanlah sesuatu yang dapat diketahui oleh para penggarap abadi yang lemah seperti kita. Belum lagi seorang kultifator raja abadi seperti saya, bahkan dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya akan kesulitan mengetahui kapan alam abadi lahir. Bagaimanapun, era yang saya jalani sudah merupakan akhir dari era keabadian kuno. Adapun berapa lama era keabadian kuno ada, saat itu sudah sangat kabur. Ada banyak pendapat berbeda. Apakah itu 100 miliar tahun, 1 triliun tahun, atau bahkan lebih lama lagi, mustahil untuk diverifikasi. Bahkan dewa kuno hanyalah semut lemah di bawah dao surgawi. Bahkan jika masa hidup mereka tidak ada habisnya, mereka masih harus menghadapi tantangan terbesar untuk melampaui kesengsaraan abadi. Bagaimana hal itu bisa dibandingkan dengan waktu di dunia spasial. Dalam sejarah perkembangan alam abadi, penggarap abadi terus berubah. Diperkirakan selain penggarap abadi gelombang pertama, tidak ada yang tahu kapan alam abadi lahir. Kata Hyperiastes hanya dengan kagum dan penuh emosi. Setelah mendengar ini, Luo Ping dan dua lainnya juga merasakan kekaguman yang tak terbatas di hati mereka. Dengan peningkatan bertahap dalam budidaya mereka, mereka semakin menyadari betapa tidak pentingnya diri mereka sendiri. Ruang lingkup pengetahuan masyarakat itu seperti lingkaran. Semakin banyak mereka tahu, semakin besar lingkarannya. Demikian pula, batas lingkaran diekspos ke area yang lebih tidak diketahui. Senior, konon umur klan elf berada di garis depan di antara banyak ras. Apakah ini benar? Luo Ping memikirkan pertanyaan ini dan bertanya. 998. Umur ras kita termasuk yang terbaik di antara ras yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ras kita yang baru lahir yang memiliki umur setidaknya 10 juta tahun. Seiring kita terus berkultivasi, umur kita akan terus meningkat. Tidak peduli di alam mana kita mencapainya, umur kita jauh melebihi ras lain. Segala sesuatu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Meskipun ras kita memiliki umur yang lebih panjang, kecepatan kultivasi kita sangat lambat. Oleh karena itu, kekuatan kita secara keseluruhan tidak terlalu menantang surga. Kata Imam Besar Anya. Saya tidak menyangka legenda itu benar. Memiliki umur 10 juta tahun saat lahir adalah hal yang luar biasa. Luo Ping menghela nafas. Baiklah, jika kamu tidak memiliki pertanyaan lain, ikuti aku ke lokasi kristal cahaya suci. Selanjutnya, teman kecil Kong akan membantumu memahami hukum cahaya. Melihat Luo Ping dan dua orang lainnya tidak bertanya lagi, Imam Besar Anya berkata. Luo Ping dan dua lainnya mengangguk pada saat bersamaan. Jadi, di bawah pimpinan Imam Besar Anya dan para elf lainnya, mereka bertiga berjalan menuju lokasi tertentu. Tidak lama kemudian, mereka melihat sebuah kastil yang megah namun kuno di hutan di depan mereka. Itu membentang lebih dari seribu mil. Kastil utama di tengah adalah yang paling megah. Itu dihiasi dengan harta karun aneh yang berkilauan dengan segala jenis kecemerlangan. Itu terlihat sangat indah. Gerbang kastil berbentuk melengkung. Meski terlihat sangat luas, namun masih kecil dibandingkan menara ras manusia. Silakan. Imam Besar Anya dan para elf terbang langsung ke kastil utama. Luo Ping dan dua lainnya mengikuti tanpa ragu-ragu. Dikatakan bahwa para elf memiliki banyak harta karun. Sepertinya itu benar. Melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang bertatahkan di kastil yang berkedip-kedip dengan segala jenis kecemerlangan, Luo Ping mau tidak mau berkata. Itu terlalu indah. Bahkan jika kita adalah penggarap abadi, kita tetap tertarik dengan pemandangan di sini. Zhu Ying menghela nafas dengan emosi. Itu kristal cahaya suci. Meskipun Kong Hao Tian juga terkejut dengan pemandangan di kastil, dia lebih peduli untuk memahami hukum cahaya. Akibatnya, dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya ke radian kristal di kejauhan. Ketika Luo Ping dan Zhu Ying mendengar ini, mereka segera menoleh dan melihat bola kristal transparan seukuran kepala manusia mengambang di kehampaan di depan mereka. Bagian dalam bola kristal transparan itu diisi dengan gas putih. Saat gas putih mengalir, seluruh bola kristal tampak dipenuhi gerakan. Namun, meskipun bola kristal itu tampak bersih dan tanpa cacat, Luo Ping dan dua orang lainnya menemukan beberapa retakan kecil di dasarnya. Di bawah bola kristal, ribuan elf berkumpul. Mereka semua melepaskan cahaya putih ke dalam kristal cahaya suci. Cahaya putih yang dikeluarkan oleh para elf segera diserap oleh kristal cahaya suci segera setelah bersentuhan dengan kristal cahaya suci dan berubah menjadi jejak gas putih di dalamnya. Namun, bahkan jika ribuan elf menyerang pada saat yang sama, cahaya putih yang dikumpulkan ke dalam kristal cahaya suci hanya dapat diubah menjadi gas putih halus yang setipis sehelai rambut. Menjelang kedatangan Luo Ping dan yang lainnya, anggota suku elf mengungkapkan ekspresi bingung. Namun, tidak satupun dari mereka menghentikan aksinya dan terus mengeluarkan cahaya putih. Anak-anakku yang terkasih, surga penuh belas kasihan dan tidak menghancurkan ras kita. Kali ini, kita diselamatkan. Kata imam besar hanya kepada para elf di depannya. Teman muda ini adalah seorang penggarap konfusianisme dan memiliki hati seorang petapa konfusianisme. Tubuhnya dipenuhi dengan aura kesucian dan kebenaran yang kuat. Selama dia dapat memahami hukum cahaya dalam kristal cahaya suci, dia dapat membantu kita berhasil memperbaiki kristal cahaya suci. Sekarang teman muda kita, Kong, telah setuju untuk memasuki kristal cahaya suci untuk memahami hukum cahaya, saya yakin dia pasti akan berhasil. Nada suara hypereasannya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan, yang segera mempengaruhi para elf di sisi berlawanan. Ekspresi para elf dengan cepat berubah dari kebingungan menjadi kegembiraan. Mereka semua memandang Kong Houtian dengan penuh semangat. Melihat ini, Kong Houtian segera tersenyum dan menganggup ke arah para elf. Kemudian, dia melihat ke arah kristal cahaya suci di atas. Teman muda ku Kong, sekarang aku akan menyuntikkan sebagian dari hukum cahaya yang telah aku pahami ke dalam dirimu. Setelah kamu mendapatkannya, kamu dapat memahaminya terlebih dahulu untuk jangka waktu tertentu. Kemudian, aku akan mengirimu ke dalam cahaya suci. Kristal. Kata Imam Besar Anya kepada Kong Houtian. Oke. Kong Houtian menjawab dengan lugas. Kemudian, Imam Besar Anya berjalan ke sisi Kong Houtian dan melepaskan aliran kekuatan jiwa yang langsung ditanamkan ke laut kesadaran Kong Houtian. Yang terakhir tidak bisa menolak dan secara pasif menerima informasi kekuatan jiwa. Kong Houtian terkejut dan segera mulai membaca isi informasi kekuatan jiwa. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi kaget. Pada akhirnya, dia tertegun di tempat dan tenggelam dalam informasi kekuatan jiwa. Melihat keadaan Kong Houtian, Imam Besar Anya menunjukkan senyum puas di wajahnya. Lalu, dia memanggil Luo Ping dan Zhu Ying ke sisi lain. Teman muda ku Kong sekarang sedang mencerna pemahaman hukum cahaya yang telah aku tanamkan padanya. Proses ini akan memakan waktu. Selama ini, aku juga memiliki sesuatu yang aku perlukan untuk merepotkan teman muda ku Luo. Imam Besar Anya berkata pada Luo Ping, Senior, tolong bicara. Selama junior ini bisa membantu, junior ini pasti tidak akan menolak. Luo Ping menjawab, Baiklah, kalau begitu saya akan langsung ke intinya. Saya terluka para 10 miliar tahun yang lalu, dan kultivasi saya berangsur-angsur menurun. Lebih dari 10 juta tahun yang lalu, saya menggunakan teknik rahasia untuk membakar umur saya untuk bertarung, yang menyebabkan luka saya menjadi lebih buruk. Saya sangat jelas tentang situasi saya sendiri. Cedera saya tidak dapat disembuhkan. Bahkan jika umur ras saya melebihi umur ras lain, saya tidak punya banyak waktu tersisa. Saya telah hidup lebih dari 20 miliar tahun dan tidak takut mati. Satu-satunya hal yang saya khawatirkan adalah anak-anak saya. Sebagai imam besar sukuku, tanggung jawabku adalah melindungi rakyatku. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Karena aku tidak bisa terus melindungi mereka, aku perlu mencari imam besar baru untuk sukuku. Dan kamu adalah imam besar baru yang aku pilih untuk rasku. Kuharap teman mudaku Luo tidak menolak. Imam besar Anya menyuarakan permintaannya. Apa, Anda ingin junior ini menjadi imam besar ras elf? Bukannya junior ini tidak mau, tapi aku tidak mengerti mengapa senior memilihku, orang luar, untuk menjadi imam besar ras elf. Saya percaya bahwa ada banyak orang kuat dengan kultivasi mendalam di ras elf. Orang-orang ini seharusnya lebih memenuhi syarat untuk menjadi imam besar daripada saya. Meskipun Luo Ping sedikit terkejut, dia tidak menolak menjadi imam besar ras elf. Bagaimanapun, ras elf adalah ras kuat yang telah ada sejak era abadi kuno. Meskipun rakyat mereka telah layu sekarang, selama Konghautian dapat memperbaiki kristal cahaya suci, ras elf akan dapat memperoleh kembali kejayaan mereka cepat atau lambat. Begitu dia menjadi imam besar ras elf, ketika ras elf bangkit, dia bisa dikatakan memiliki kekuatan terselubung yang sangat kuat. Dia sekarang sangat bingung, mengapa imam besar memilih dia, orang luar, untuk menjadi imam besar ras elf. Lagipula, dia baru saja bertemu dengan Hyprius, tapi Hyprius begitu yakin untuk memberinya perlindungan dari ras elf. Pasti ada alasannya. Teman muda Luo benar, memang ada banyak orang di ras elf yang budidayanya telah mencapai standar untuk menjadi imam besar. Jika kamu tidak muncul, saya memang akan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi imam besar. Namun, saat aku melihatmu, aku telah memutuskan dalam hatiku bahwa kamu adalah kandidat terbaik untuk menjadi imam besar ras elf berikutnya. Ada pun alasannya, itu karena aura kebajikan dan aura yang kuat. Keberuntungan yang kamu miliki. Karena ras elf terutama mengembangkan kekuatan cahaya dan memahami hukum cahaya, kami dapat dengan jelas merasakan semua aura kebajikan, aura kebajikan, dan kekuatan cahaya lainnya. Saya bisa merasakan aura kebaikan yang sangat kuat dari teman muda Luo. Ini berarti teman muda Luo itu memiliki hati yang baik, atau dia pernah melakukan kebaikan di masa lalu. Itu sebabnya dia bisa mengumpulkan aura kebaikan yang begitu kuat. Selain itu, saya juga sangat terkejut dengan aura keberuntungan Anda yang kuat. Saya yakin di bawah perlindungan Anda, ras elf pasti akan bisa mendapatkan kembali kejayaannya. Imam besar ayah menjelaskan alasan mengapa dia memilih Luo Ping menjadi imam besar, yang mengejutkan Luo Ping dan Suying. Sepertinya metode ras elf memang luar biasa. Mereka bahkan bisa merasakan aura semacam ini. Saya pikir itu pasti karena saya bergabung dengan ras iblis di domain budidaya untuk melawan sekte iblis. Selama perang antara tiga ras, saya menyempurnakan cermin harta karun tenang cerah dan menyegel tiga leluhur iblis dari sekte iblis, yang mencegah perang berlanjut. Kemudian, saya bergabung dengan kekuatan domain budidaya untuk melawan murka surga, yang memungkinkan saya memiliki aura kebajikan. Awalnya, saya tidak mengambil hati hal-hal ini, tetapi saya tidak berharap bahwa hal-hal ini akan memungkinkan saya untuk memiliki aura kebajikan. Sekarang, dengan aura kebajikan dan aura keberuntungan, saya sebenarnya akan pergi ke menjadi penerus imam besar ras elf. Tampaknya karma baik menghasilkan karma baik. Luo Ping segera memikirkan alasan mengapa dia memiliki aura kebajikan. Selain terkejut karena imam besar Ania bisa merasakan kekuatan semacam ini, dia juga sangat memahami prinsip siklus sebab dan akibat. Luo Ping, anak nakal ini, tidak hanya memiliki aura kebajikan yang kuat, aku juga tidak mengira dia memiliki aura kebajikan. Meskipun aku belum pernah mendengar kekuatan semacam ini, menurutku itu pasti akumulasi dari kekuatan yang dimilikinya. Hal-hal yang dia lakukan di domain budidaya. Awalnya, saya hanya memintanya untuk membantu saya datang ke hutan cahaya suci untuk menemukan tubuh saya. Saya tidak menyangka dia dan Kong Hau Tian akan mendapatkan kesempatan sebesar itu. Yang satu akan memasuki senjata suci ras elf untuk memahami hukum cahaya, dan yang lainnya akan menjadi imam besar ras elf. Apakah benar atau salah bagiku membawa mereka ke sini? Saat ini, Zhu Ying agak ragu apakah dia telah membuat keputusan yang tepat untuk membawa Luo Ping dan Kong Hau Tian ke hutan cahaya suci. Bagaimanapun, keduanya telah memperoleh peluang besar, tetapi dia tidak memperoleh apapun. 9-9-9 Jadi begitulah, senior, terima kasih sudah begitu memikirkanku dan mempercayaiku. Junior ini selalu penuh dengan kerinduan dan rasa hormat pada klan elf. Karena senior telah memilihku, maka junior ini tidak akan sok. Meskipun budidaya junior ini rendah dan kekuatan saya tidak mencukupi, junior ini dapat menjamin bahwa selama saya di sini, saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi klan elf. Selama budidaya saya mencapai tingkat tertentu, saya pasti akan memimpin klan elf menuju kejayaannya. Luo Ping dengan senang hati menerima permintaan imam besarannya dan memutuskan untuk melayani sebagai imam besar klan elf. Dia berjanji bahwa dia tidak hanya akan melindungi klan elf, tetapi dia juga akan memimpin klan elf menuju kejayaannya. Bagus, kamu punya keberanian dan keberanian. Aku benar-benar tidak memilih orang yang salah. Meskipun kultivasi Anda saat ini relatif rendah, saya telah melihat situasi kultivasi Anda. Saya yakin kekuatan tempur Anda jauh melebihi kultivasi Anda. Potensi kultivasi Anda sangat besar. Selain itu, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak punya banyak waktu lagi. Daripada menyianyiakan sisa kekuatan saya, lebih baik menyuntikannya ke Anda. Cukup untuk meningkatkan kultivasi Anda beberapa level. Saya yakin Anda bisa maju ke alam abadisuan. Ketika imam besarannya mendengar jawaban Luo Ping, wajahnya menunjukkan kegembiraan dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memujinya lagi. Pada saat yang sama, dia mengatakan keputusan yang mengejutkan Luo Ping dan Zhu Ying lagi. Dia ingin menyuntikkan sebagian kekuatannya ke Luo Ping. Meskipun budidayanya telah menurun drastis dan sekarang hanya berada di alam abadi emas, jika dia menanamkan sebagian kekuatannya ke dalam Luo Ping, dia percaya bahwa itu akan cukup untuk meningkatkan budidaya Luo Ping secara signifikan. Dia telah melihat bahwa Luo Ping adalah seorang penggarap tubuh dan memiliki tubuh yang sangat kuat. Demikian pula, dia juga menemukan kekuatan jiwa Luo Ping yang kuat, yang cukup untuk menerima sebagian besar kekuatannya. Sekali lagi terima kasih atas kebaikanmu, senior. Junior ini benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Selama aku di sini, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti klan elf. Meskipun Luo Ping sangat bersemangat di dalam hatinya, dia masih sangat tenang di permukaan dan berjanji lagi. Baiklah, mari manfaatkan waktu yang kita miliki sekarang dan mulai. Kata imam besarannya. Oke. Luo Ping menjawab. Oleh karena itu, setelah pendeta tinggi hanya menginstruksikan para elf untuk menjaga Zhu Ying, dia memimpin Luo Ping langsung ke ruang rahasia di samping dan memulai proses pemberian kekuatan kepadanya. Melihat sosok Luo Ping yang akan pergi, Zhu Ying memiliki tatapan yang rumit di matanya. Dia hanya mengalihkan pandangannya setelah elf memanggilnya. Kong Hao Tian masih tenggelam dalam pemahamannya. Dia berdiri tak bergerak seperti tiang kayu. Tidak jauh dari situ, banyak elf yang terus memperbaiki kristal cahaya suci. Di sisi lain, beberapa pembangkit tenaga listrik klan elf telah membawa tubuh Zhu Ying. Zhu Ying mulai melepaskan segel di tubuhnya, dan kemudian dia akan kembali ke tubuhnya sendiri. Bagaimanapun, tubuh yang dia tempati sekarang jauh lebih rendah daripada tubuhnya sendiri. Ini membatasi kultivasinya dan menyulitkannya untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Di ruang rahasia, Luo Ping dan imam besarannya telah memulai proses pemberian kekuatan. Keduanya duduk bersila di tanah. Kekuatan inti surgawi dan kekuatan jiwa imam besarannya melonjak dan terhubung langsung ke tubuh Luo Ping, pusar, dan lautan kesadaran. Seolah-olah dua jembatan telah dibangun di antara keduanya, memungkinkan kekuatan imam besarannya terus mengalir ke dalam tubuh Luo Ping. Kekuatan imam besarannya telah dimurnikan dan sangat murni serta kuat. Setelah memasuki tubuh Luo Ping, Luo Ping hanya perlu menyempurnakannya sebentar untuk mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Jika budidaya Luo Ping cukup tinggi, dan lautan kesadaran serta tubuhnya cukup kuat, dia akan mampu menyerap semua kekuatan imam besarannya. Sekarang, dia hanya bisa menyerap sebagian saja. Lagi pula, kekuatan inti surgawi dan kekuatan jiwa dari pembangkit tenaga listrik keabadian emas sungguh tak terbayangkan. Terlebih lagi, kekuatan inti surgawi dan kekuatan jiwa berbeda untuk setiap level. Setelah imam besar ayah menuangkan kekuatannya sejenak, wajahnya yang awalnya tenang tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan menatap Luo Ping beberapa saat sebelum perlahan kembali normal dan terus menuangkan kekuatannya. Sepertinya ada sisa aura kekuatan kegelapan di tubuhnya. Mungkinkah dia sudah menguasai kekuatan kegelapan? Imam besar ayah bingung. Setelah seperempat jam, wajah imam besar ayah kembali menunjukkan keterkejutan. Dengan kultivasinya, waktu yang lama seharusnya cukup untuk memajukan kultivasinya. Mengapa dia belum maju? Imam besar ayah merasa tidak percaya. Sebelumnya, dia hanya fokus pada pemberian kekuatan, dan tidak secara serius merasakan kondisi fisik Luo Ping. Bagaimanapun, dia tidak ingin mencampuri privasi orang lain. Namun kini, melihat kultivasi Luo Ping masih belum maju, rasa penasaran yang kuat mendorongnya tanpa sadar merasakan kondisi fisik Luo Ping. Setelah merasakannya, hati imam besar ayah menjadi semakin bingung dan terkejut, karena kekuatan yang dia berikan ke tubuh Luo Ping sebenarnya terbagi menjadi tiga jalur, dan memasuki tiga posisi pusar. Metode kultivasi aneh macam apa ini? Kenapa saya belum pernah mendengarnya, apalagi melihatnya? Metode kultivasinya jauh lebih lambat dibandingkan orang biasa, tetapi kekuatan di tubuhnya juga berkali-kali lipat lebih besar daripada orang biasa. Anak ini memang sangat beruntung dan memiliki potensi yang tiada habisnya. Saya yakin di bawah kepemimpinannya, suku kita pasti bisa kembali bersinar. Imam besar ayah sangat aneh dan terkejut dengan teknik konversi tiga elemen dalam satu dao yang dikembangkan Luo Ping. Meskipun dia tidak tahu metode kultivasi khusus apa itu, itu sudah cukup baginya untuk menilai pencapaian Luo Ping di masa depan. Pada saat ini, dia semakin yakin dengan keputusannya, berpikir bahwa membiarkan Luo Ping mengambil alis sebagai imam besar suku elf jelas merupakan langkah yang bijaksana. Setelah menenangkan diri, Hai Priyas ayah tidak berpikir terlalu banyak dan terus memberikan kekuatan. Segera, budidaya Luo Ping maju ke alam abadi palsu tingkat delapan. Luo Ping baru saja maju ke alam abadi palsu tingkat tujuh dalam waktu singkat. Pada saat ini, bisa dikatakan merupakan hal yang luar biasa baginya untuk maju kembali. Lagi pula, banyak pembudidaya membutuhkan ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun untuk mencapai tingkat yang kecil. Bahkan jika ada beberapa yang bisa maju secepat Luo Ping, diperkirakan mereka bisa dihitung dengan jari. Bahkan sumber daya budidaya terbaik pun tidak cukup untuk membuat kecepatan budidaya seorang kultifator meningkat begitu cepat. Hanya mungkin untuk mencapai tingkat ini dengan pil abadi yang menantang surga atau harta surga dan bumi. Sangat jarang melihat seseorang seperti Luo Ping, yang secara langsung menerima kekuatan orang lain untuk meningkatkan kultifasinya. Bagaimanapun juga, setiap kultifator tidak akan dengan mudah menyebarkan kekuatan yang telah mereka kembangkan dengan susah payah kepada orang lain. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi bahkan pada kerabat dekat. Kecuali seseorang seperti Imam Besar Anya, yang tidak berdaya membalikkan keadaan, mereka akan memilih metode seperti itu. Oleh karena itu, Luo Ping benar-benar menerima tawaran besar kali ini. Sekali lagi ini membuktikan keberuntungannya yang besar. Meskipun tidak seperti Konghautian yang memiliki kesempatan untuk memahami hukum cahaya, tetap merupakan hal yang sangat membahagiakan bisa meningkatkan kultifasinya. Terlebih lagi, mulai sekarang, dia akan menjadi Imam Besar Klan Elf yang baru. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan dengan potensi yang besar. Seiring berjalannya waktu, proses pemberian kekuasaan telah berlangsung selama 4 jam. Selama periode ini, budidaya Luo Ping telah membuat terobosan berturut-turut. Dia telah berhasil maju ke tingkat Suan Imortal dan mencapai tingkat Suan Imortal tingkat 1. Kekuatan inti abadi dari seorang kultifator alam abadi Suan telah mengalami perubahan mendasar. Itu telah berubah dari kuning menjadi hitam, begitu pula kekuatan jiwa. Selain perubahan warna, kekuatan inti abadi menjadi lebih murni dan kental. Kekuatannya telah meningkat pesat, begitu pula kekuatan serangannya. Setelah budidayanya mencapai tingkat Suan Imortal tingkat 1, Luo Ping memiliki perlawanan yang jelas terhadap kekuatan yang diberikan oleh Imam Besar Anya. Hal ini membuat Hai Priyas Anya segera memahami bahwa Luo Ping tidak dapat lagi menyerap kekuatan lagi. Meskipun dia merasa sangat disayangkan, dia sudah sangat puas bahwa budidaya Luo Ping telah maju ke tingkat Suan Imortal tingkat 1. Bagaimanapun, kekuatan yang diserap Luo Ping jauh melebihi ekspektasinya. Sambil berpikir, Imam Besar Anya berhenti memberikan kekuatan. Kemudian, dia perlahan bangkit dan berdiri di samping, diam-diam menunggu Luo Ping mengkonsolidasikan kultivasinya dan menstabilkan wilayahnya. Di kastil utama, selamat kepada senior Sukarna telah kembali ke tubuhmu. Mulai sekarang, kamu dapat berkultivasi dengan lancar kembali. Kong Hao Tian berkata pada Zhu Ying. Kong Hao Tian tenggelam dalam pemahamannya, dan butuh waktu hampir 4 jam untuk bangun. Meskipun butuh waktu lama baginya untuk memahami sepenuhnya bagian dari hukum cahaya yang diberikan oleh Imam Besar Anya kepadanya, pemahaman singkat ini telah memberinya pemahaman yang mendalam. Setelah bangun, seluruh auranya telah berubah. Sarjana abadiki di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan aura serta sikapnya juga meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Setelah bangun, dia mengetahui situasi Luo Ping dari suku elf. Dia sangat senang. Lalu, dia melihat Zhu Ying. Setelah menunggu beberapa saat, Zhu Ying berhasil mengembalikan kekuatan jiwa ke tubuhnya. Kong Hao Tian tentu saja memberi selamat padanya. Lebih nyaman menggunakan tubuhmu sendiri. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Anda. Saya tidak menyangka aura Anda akan berubah begitu banyak hanya dengan memahami sebagian dari hukum cahaya. Saya yakin selama Anda memasuki kristal cahaya suci dan memahami hukum cahaya secara lengkap, kultivasi Anda pasti akan meningkat pesat. Omong-omong, kalian berdua telah memperoleh kesempatan besar di hutan cahaya suci kali ini. Itu membuatku sangat iri. Zhu Ying merasakan keadaan tubuhnya dan menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Kemudian, dia juga mengucapkan selamat kepada Kong Hao Tian dan mengungkapkan kecemburuannya pada Kong Hao Tian dan Luo Ping tanpa menyembunyikan apapun. Ketika Kong Hao Tian mendengar ini, dia secara alami mengerti apa maksud pihak lain. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata, Senior Zhu, kamu pasti bercanda. Saat itu, kamu adalah seorang ahli di alam abadi emas. Tingkat kultivasi dan kekuatanmu bisa menghancurkan kami. Sekarang Anda telah kembali ke tubuh Anda, dengan bakat kultivasi Anda, Anda pasti dapat meningkatkan kultivasi Anda dengan cepat. Mengapa Anda peduli dengan kesempatan kecil kami? Senior Zhu, Anda telah mengungkapkan pemikiran Anda secara belak-belakan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Anda tidak memperlakukan kami bersaudara sebagai orang luar. Saya mengagumi kemurahan hati Anda, dan saya sangat senang Anda mempercayai kami. Kong Hao Tian secara alami sangat pandai dalam hal-hal dunia. Kata-katanya membuat Zhu Ying tersenyum tak berdaya. Seribu. Saat itu, Zhu Ying adalah seorang ahli keabadian emas. Bukan hanya di anggota klan Zhu yang berbakat, tapi dia juga seorang wanita cantik tiada taraf dengan penampilan luar biasa. Itu karena kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada rekan-rekannya sehingga dia membangkitkan kecemburuan dan ketidakpuasan anggota klan lainnya. Akibatnya, mereka berencana menjebaknya, menyebabkan jiwanya mengembara ke domain budidaya. Meskipun kata-kata Kong Hao Tian agak menyanjung, itu tidak membangkitkan rasa jijik Zhu Ying. Sebaliknya, mereka malah membuatnya tersenyum tak berdaya. Kamu menganggapku terlalu tinggi. Kecepatan kultivasimu dan Luoping jauh lebih cepat daripada kecepatanku saat itu. Aku percaya bahwa kultivasimu cepat atau lambat akan melampauiku. Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Bagaimana pemahamanmu? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang hukum cahaya? Zhu Ying menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tahu betul bahwa kecepatan kultivasinya saat itu jauh lebih rendah daripada Kong Hao Tian dan Luoping. Zhu Ying mengubah topik ke Kong Hao Tian dan bertanya kepadanya tentang pemahamannya tentang hukum cahaya. Meskipun senior Ania hanya memberikan sebagian dari hukum cahaya kepadaku, aku merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat menakutkan dari bagian hukum cahaya ini. Semua aspek baik, positif, dan positif dapat terangkum dalam kategori kekuatan cahaya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan cahaya mencakup separuh sumber kekuatan di dunia. Setelah Anda menguasai hukum cahaya, Anda dapat menyerap kekuatan dari aspek baik dan positif ini. Dengan satu pikiran, Anda dapat melepaskan kekuatan hukum cahaya yang menakutkan. Kekuatan hukum cahaya dapat menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan yang dikembangkan oleh para penggarap abadi akan dihancurkan oleh kekuatan hukum cahaya. Hanya dengan menguasai kekuatan hukum cahaya Anda dapat dianggap telah benar-benar melangkah keambang dao abadi. Hukum cahaya berada di peringkat terdepan dari berbagai hukum cahaya. Setelah dikuasai sepenuhnya, ia dapat menekan dan memurnikan semua kekuatan jahat di dunia. Ini adalah kekuatan suci yang tak tertandingi dari hukum cahaya. Kong Hao Tian secara singkat menjelaskan situasi hukum cahaya yang telah dia pahami. Zhu Ying tercengang. Aku benar-benar tidak menyangka kamu sudah memahaminya sebanyak itu. Sepertinya selama kamu memahami hukum cahaya, hal itu akan memberikan bantuan yang tak terbayangkan untuk kultifasimu di masa depan. Di alam abadi saat ini, bahkan raja abadi pun merasa sulit untuk memahami kekuatan hukum. Setelah budidaya Anda mencapai alam raja abadi, Anda pasti akan menjadi ahli alam raja abadi nomor satu. Terlebih lagi, setelah Anda memahami hukum cahaya, itu akan sangat membantu Anda ketika Anda menjalani kesengsaraan abadi di masa depan. Kemungkinan besar Anda akan menjadi orang pertama setelah dewa abadi Jiang Zeng yang berhasil naik ke wilayah suci. Zhu Ying memberikan penilaian positif tentang pencapaian Kong Hao Tian di masa depan. Dia tidak hanya berpikir bahwa dia akan menjadi raja abadi nomor satu di masa depan, tetapi dia juga percaya bahwa dia berhasil melewati kesengsaraan abadi dan naik ke wilayah suci. Senior Su, Anda menyanjung saya. Hanya berdasarkan kesimpulan Senior Su, saya pasti akan berkultifasi dengan rajin. Jika tidak, bukankah saya akan gagal memenuhi harapan Senior Su? Oh benar, sudah lebih dari 4 jam. Kenapa kakak Luo belum keluar? Menurutku, dia pasti bisa meningkatkan kultifasinya ke alam abadi Suan kali ini. Tampaknya mulai sekarang, kultifasiku akan diambil alih olehnya. Setelah Kong Hao Tian menanggapi Zhu Ying, dia segera mengganti topik ke Luo Ping. Ketika dia berpikir bahwa kultifasi Luo Ping kemungkinan besar akan melampaui miliknya, Kong Hao Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Lagipula, ketika Luo Ping masih berada di alam fana, Kong Hao Tian sudah menjelaskan kepada Luo Ping. Pada saat itu, Luo Ping belum berhubungan dengan tingkat kultifasi, padahal dia sudah menjadi ahli di tahap kendaraan hebat. Perbedaan kekuatan kultifasi antara keduanya dapat digambarkan sebagai dunia yang berbeda. Setelah Luo Ping memasuki domen budidaya, Luo Ping secara bertahap mempersempit kesenjangan dalam budidaya antara dia dan Kong Hao Tian dengan mengandalkan kecepatan budidayanya yang luar biasa. Setelah memasuki alam abadi, Kong Hao Tian bergabung dengan keluarga Kong kelas 1. Mengandalkan sumber daya budidaya yang melimpah, kecepatan budidayanya sangat cepat, yang membuatnya sangat bangga. Baru setelah dia bertemu Luo Ping dan melihat bahwa kecepatan kultifasi Luo Ping tidak kalah dengan dia, dia menyadari bahwa dia hanya mencari masalah jika dia ingin bersaing dengan Luo Ping, yang aneh. Pada saat itu, dia merasa tidak akan butuh waktu lama bagi kultifasi Luo Ping untuk melampaui miliknya. Namun, dia tidak menyangka momen ini akan datang secepat itu. Ketika Zhu Ying mendengar ini, dia tidak menganggap perkataan Kong Hao Tian berlebihan. Bagaimanapun, dia telah lama tinggal di domain budidaya. Saat itu, dia telah melihat kecepatan kultifasi Luo Ping. Setelah mengikuti Luo Ping kembali ke alam abadi, dia masih terkejut dengan kecepatan kultifasi Luo Ping. Saat ini, dia sama dengan Kong Hao Tian. Mereka berdua percaya bahwa Luo Ping sudah cukup untuk maju ke alam abadi Suan. Dong. Saat ini, pintu ruang rahasia terbuka. Kong Hao Tian, Zhu Ying, dan orang-orang dari klan elf semuanya menoleh. Sekilas, Kong Hao Tian dan Zhu Ying mengungkapkan ekspresi, seperti yang diharapkan. Saudara Kong, kamu sudah selesai memahaminya. Senior Zhu, kamu juga sudah kembali ke tubuh fisikmu. Luo Ping bertanya tanpa ragu saat melihat sosok Kong Hao Tian dan Zhu Ying. Saya juga baru saja selesai memahaminya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa kultifasi Saudara Luo telah melampaui kultifasi saya. Saya khawatir kesenjangan antara kultifasi kita hanya akan semakin lebar di masa depan. Kong Hao Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, Meski nadanya sedikit tidak berdaya dan sedih, tidak ada sedikitpun ketidakpuasan atau kecemburuan. Sebaliknya, itu adalah sikap bercanda. Sepertinya tidak akan lama lagi kultifasimu juga akan melampaui milikku. Zhu Ying segera berkata, Jangan menyanjungku. Alasan aku bisa mendapatkan kesempatan ini adalah karena senior Zhu. Sedangkan Saudara Kong, setelah kamu memahami hukum cahaya secara lengkap, tingkat pengolahanmu pasti akan meningkat. Pada saat itu, tingkat pengolahanmu pasti akan melampaui tingkatanku. Luo Ping tersenyum dan berkata pada mereka berdua. Kong Hao Tian dan Zhu Ying tersenyum ketika mendengar ini. Pada saat ini, Imam Besar Ania juga telah keluar dari ruang rahasia. Namun, aura Imam Besar Ania saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya. Kultifasinya juga telah jatuh ke alam abadi yang mendalam. Hal ini tidak hanya menyebabkan Kong Hao Tian dan Zhu Ying merasa getir, tetapi juga menyebabkan Ras Elf merasakan kesedihan yang tak berkesudahan. Imam Besar Pakar Golden Immortal dari Ras Elf berbicara dengan nada khawatir. Namun, dia dihentikan oleh Imam Besar Ania dengan lambayan tongkatnya. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Karena ini adalah pilihanku sendiri, aku sudah memikirkan hasilnya. Aku tidak akan menyesalinya, jadi kamu tidak perlu merasa sedih. Sekarang, saya telah memberikan sebagian dari kultifasi saya kepada Luo Ping. Meskipun budidayanya masih relatif rendah, saya yakin dia pasti akan menjadi Imam Besar yang memenuhi syarat di Ras kita. Saya umumkan, mulai sekarang, Luo Ping akan mengambil aliposisi Imam Besar Ras kita. Imam Besar Luo Ping, terimalah tanda wewenang dari Imam Besar kami, Staff Cahaya Suci. Setelah Hypriestes Ania menghibur para Elf, dia mengumumkan bahwa Luo Ping akan mengambil aliposisi Hypriestes. Dia juga menyerahkan Staff Cahaya Suci, yang melambangkan otoritas Imam Besar, kepada Luo Ping. Luo Ping membungkuk dan menerima Staff Cahaya Suci. Dia berkata, mulai sekarang, saya adalah Imam Besar Ras Elf. Meskipun saya dari Ras Manusia, saya akan memperlakukan diri saya sendiri sebagai anggota Ras Elf. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Ras Elf. Saya jamin bahwa saya akan memimpin perlombaan Elf untuk bangkit kembali di masa depan. Saya jamin kita akan kembali ke kejayaan kita sebelumnya. Luo Ping mengangkat Staff Cahaya Suci dan memberikan jaminan yang tegas dan tulus kepada Ras Elf. Bangkit kembali, kembali ke kejayaan kita yang dulu, kembali ke kejayaan kita yang dulu, kembali ke kejayaan kita yang dulu. Seolah dipengaruhi oleh jaminan Luo Ping, Ras Elf, yang sebagian besar perempuan, mulai berteriak keras. Mereka bersumpah atas tujuan dan keyakinan mereka. Teriakan mereka mengguncang langit dan bumi dan menyebar ke seluruh kastil. Mereka bahkan menghasilkan gema, seolah-olah mereka bersorak untuk perlombaan Elf. Kalau begitu, izinkan aku mengirimkan teman kecil Kong ke dalam kristal cahaya suci. Aku harap kamu dapat memahami hukum cahaya secara lengkap sesegera mungkin. Setelah kamu memasuki kristal cahaya suci, aku akan mempercepat waktu di dalam kristal cahaya suci 20 kali lipat. Aku yakin kamu akan mempunyai cukup waktu untuk memahami hukum cahaya. Imam Besar Anya melambaikan tangannya untuk menghentikan teriakan Ras Elf. Lalu, dia berkata pada Kong Haotian. Baiklah, aku pasti akan memberikan segalanya. Kong Haotian menjawab dengan nada tegas. Imam Besar Anya melepaskan energi asal surgawinya dan mengangkat Kong Haotian. Kemudian, dia terbang menuju Holy Light Kristal tidak jauh dari sana. Pada akhirnya, dia berhenti di atas kristal cahaya suci. Pada saat ini, Imam Besar Anya melepaskan energi yang sangat kuat yang menyelimuti kristal cahaya suci. Di bawah tekanan energi ini, sisa energi di kristal cahaya suci langsung ditekan. Kecemerlangannya meredup secara signifikan. Memasuki tubuh Kong Haotian dikirim ke kristal cahaya suci mengikuti perintah Imam Besar Anya. Sebagai artefak suci ras elf, kristal cahaya suci secara alami membentuk ruang biji sesawi. Setelah Kong Haotian masuk, seluruh tubuhnya muncul di kristal cahaya suci. Luo Ping dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat sosok Kong Haotian dari luar. Dia perlahan-lahan berputar di dalam kristal cahaya suci. Sekali lagi, dia jatuh ke dalam pemahaman. Gas putih di kristal cahaya suci dengan cepat berkumpul dan menyelimuti tubuh Kong Haotian. Dia tampak seperti manusia salju putih. Meskipun waktu di dalam kristal cahaya suci telah dipercepat sebanyak 20 kali lipat, tidaklah mudah untuk memahami hukum cahaya secara lengkap. Bahkan pembangkit tenaga listrik di era keabadian kuno seringkali harus berkultivasi selama puluhan ribu tahun untuk memahami kekuatan cahaya. Ketika budidaya mereka mencapai tingkat tertentu, mereka akan memiliki pemahaman yang cukup tentang segala sesuatu dan lingkungan alam. Hanya dengan cara itulah mereka memiliki kesempatan untuk memahami kekuatan cahaya. Proses pemahamannya bervariasi. Ada orang yang bisa memahami suatu hukum dalam waktu singkat jika ada kesempatan, ada pula yang membutuhkan waktu lama. Meskipun Kong Haotian sangat berbakat dan cerdas, budidayanya masih rendah. Bahkan jika dia telah menerima sebagian dari hukum cahaya dari Imam Besar Anya sebelumnya, masih membutuhkan waktu yang tidak dapat diprediksi untuk berhasil memahami hukum cahaya. Dia memiliki waktu kurang dari 100 tahun untuk dihabiskan. Bagaimanapun, dia dan Luoping telah dipilih untuk berpartisipasi dalam operasi menyusup ke markas rahasia kamar dagang Han Yan.